Rp100 ribu per kilogram, jadi bukan main, belum lagi produk-produk yang lain. Karena bisa untuk kosmetik, untuk pangan fungsional, dan yang lain-lainnya. Porang adalah umbi-umbian yang umumnya tumbuh di hutan dan sebelumnya kerap dianggap sebagai tanaman liar oleh masyarakat. Umbi porang mengandung glukomanan yang baik untuk kesehatan dan dapat diolah sebagai sumber pangan dan industri farmasi. Tim Liputan, Metro TV. Iya, iya. Ijin Pak Profesor Edi Santosa, apa sudah login? Siap, sudah Pak. Alhamdulillah. Namanya siapa ya Pak? Ijin. Belum tertemuan. Sebenarnya ada IPB-nya, IPB Edi Santosa. Siap. Siap. Salam, Prof. Siap, Kang. Kang Junedi ya. Ini Anda pis ini, sekjennya. Oh, siap-siap. Kang Anda, iya, iya. Assalamualaikum, Prof. Salim, salim. Puhun. Siap, Pak. Ijin dari Kementan, apakah sudah login? Kementerian Pertanian. Dari APK, APK Sudarogin, Asia Prima Konjak. Bunda Aan sudah hadir, tukang dari Ginas Ketahanan Pangan Provinsi. Terima kasih, Bu Kadis. Kang Nurohman juga sudah dari Perhutani sudah masuk, nih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kasudit pengolahan, apakah sudah login? Ijin kita masih persiapan sampai 8.30 ya. 8.30 webinar dimulai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ekspor komunitas porang dari Jawa Tengah ke Tiongkok Perbetanian Syahrul Yassin Limpo melepas ekspor komunitas porang dari Jawa Tengah ke Tiongkok porang yang diekspor kali ini sebanyak 3 kontainer dengan nilai 1,2 miliar rupiah dengan pelepasan ekspor porang sebanyak 60 ton ini Jawa Tengah telah mengekspor 509 ton sejak Januari hingga pertengahan November 2019 Ada lonjakan kenaikan yang sangat signifikan karena volume ekspor porang secara nasional di 2018 tercatat hanya 254 ton dengan nilai 11,31 miliar rupiah Tahun ini per Oktober ekspor porang nasional telah tembus 11,3 ribu ton dengan nilai 226,4 miliar rupiah Porang tergolong komunitas ekspor baru yang dari Indonesia dikapalkan dalam bentuk chips atau produk setengah jadi baik untuk keperluan barang-barang maupun industri Selain Tiongkok porang asal Indonesia juga masuk ke Vietnam, Jepang, Thailand, Hong Kong, dan Pakistan Dan dalam kesempatan ini mentan juga melepas ekspor komunitas pertanian lainnya dari Jawa Tengah termasuk bungkil kapuk, cengkeh, kopi, ubi jalar, dan lain-lainnya sebanyak 283 ton senilai 35,3 miliar rupiah Orang sangat terbuka dan kotanya hampir unlimited dan ini menjadi sesuatu yang katakanlah ruang-ruang ekspor baru yang bisa kita persiapkan dan porang suatu tumbuhan yang sebenarnya bisa ditumbuhkan dimana saja dan itu akan kita coba ke depan Kalau ini Pak, pengelolaan atau budidaya kepada petani Pak? Ini lagi kita mau galahkan Kalau kita sudah dapat pasarnya dengan benar, dengan tepat komoditi apa yang dibutuhkan? Itu yang kita kejar ke depan Maka kita akan bertahap Kalau hari ini porang sampai tingkat kering kemudian diekspor dan di sana diolah jadi tepung barangkali kita akan bisa menegosiasikan Kalau hari ini kita olah menjadi tepung, Anda siap nggak? Mau beli nggak? Terus kemudian kita cari investor untuk mau mengelola menjadi tepung Karena ini para ada Kalau kebutuhan itu tinggi bukan tidak mungkin para investor akan mau Karena marketnya tersedia seperti disampaikan Pak Menteri tadi Bicara belum ada berarti Pak yang pengelolaan itu? Sampai hari ini kecil skalanya Masih sudah ada tapi kecil Belum, belum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Yang gatel apanya? Getahnya? Getah, ada getahnya juga. Dimakan langsung dia tidak bisa, karena masih ada oksalat tercampur di sini. Jadi nggak bisa dimakan? Ya, yang diambil nanti glukomanan. Oke, jadinya kayak apa deh? Kalau udah diastrak seperti ini. Itu apa tuh? Ada bubuk, terus ada kayak beras juga gitu, Mas. Ini tepung porang? Ya, yang lagi dicari-cari sekarang, ini kan bibitnya lho, Bang. Itu bibitnya? Ya, bibitnya porang. Ini salah satu ciri-ciri porang. Dan saya bikin tutorial untuk membedakan itu antara porang, suwak, walur, dan iles itu. Dia mirip, tapi porang itu beda. Dia punya ciri-ciri seperti ini, dia punya bibitnya. Ini buat apa ini? Kalau itu tepung, dia mampu menampung seratus kali beratnya dia. Itu untuk bahan campuran kue. Campuran kue dan sebagainya. Kalau yang putih itu buat apa? Ini beras. Beras? Ya, kebanyakan itu untuk diet. Beras diet? Buat dimakan gitu? Kayak beras, nasi? Ya. Oh ya? Ya, tapi mereka, dia viralnya itu di luar negeri sana. Viralnya bukan di Indonesia? Di luar negeri? Indonesia belum banyak yang tahu. Di luar negeri sudah tahu kegunaan. Pak Dodi videonya dimatikan, Pak Dodi. Siap. Ijin mencek kembali dari Kementerian Pertanian. Apakah sudah login? Pak Muhammad Ghazali Hamzah, SP, Kasubit Kemolahan. Kementerian Pertanian. Kemudian dari Asia Prima Konjak, Pak Repi Kristiano Ghazali, Direktur PT Asia Prima Konjak. Oke, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah login. Ya, terima kasih, Pak. Pak Ketua AA IPB Banten, Pak Junaidi Jartah, Esut. Apakah sudah login, Pak Petun? Pak Sekien, Pak Petun, Sudah login? Rupanya belum, Pak. Ini saya sudah menghubungi dari tadi. Jadwal kita 8.30. Sekarang sudah 8.36 ya. Kita tunggu 4 menit lagi. Setelah itu kita mulai ya. Oke. Sudah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Profesor Dr. Hedi Santoso, SP, MSI. Beliau Ketua Departemen Agronomi dan Hortik Kutura IPB. Nanti kita akan minta beliau untuk memberikan seri ilmu secara akademik keilmuan terkait orang ini, terutama terkait dengan menjaga kualitas untuk panen orang ini. Sesi diskusi kita ini nanti akan dibagi dua sesi. Untuk sesi pertama terkait dengan industri pengolahan, pemasaran orang, kita mintakan ada tiga narasumber dari IPB, dari Kementerian Pertanian, dan juga dari pelaku industri pengolahan orang dari PT Asia Prima Ponjak. Sudah hadir langsung Pak Direktur Repi Cristiano Gozali. Terima kasih, Pak. Masih menunggu dari Kementerian Pertanian yang belum login. Kemarin Panitia mendapat info yang akan hadir adalah kasubit pengolahan dari Direkturat Angannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Peserta yang sudah login, sudah 83 peserta Dan terus bertambah Terima kasih 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 Tanya kira-kira bagaimana akan dijadikan chips akan dijadikan powder, ada dua itu selain yang food ya selain yang snack dan lain-lain, kalau chips tujuannya itu China dan Jepang nah kalau kita mau masuk ke pasar yang lain, itu harus untuk powder ada yang semi-refined lalu bicara detail adalah di kader kalau yang refined dia di bawah di bawah 70 sorry, di bawah 90 kalau yang refined di atas 90% 90% KGR saya prima konjek mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Irwan apakah di Banten ini kita budidaya sekian banyak yang nyerap bagaimana kalau untuk pabrik kami sendiri kapasitas kami tahun 2021 bisa menyerap porang basah 20.100 ton kira-kira kita akan bisa memproduksi chips sekitar 2.800 ton dan kita sanggup untuk produksi powder sampai 1.500 ton lalu apakah sampai sini saja? tidak Pak potensi dari pabrik kami kami itu bisa berkembang sampai 63.000 ton per tahun dengan lokasi tanah dan pabrik facility yang kita punya atau kalau kita chipskan setara 9.000 ton powder kita bisa sampai 4.700 ton ini cuma masalahnya adalah di bahan baku selama bahan bakunya ada kita siap untuk nambah mesin dan untuk bisa produksi jadi jangan khawatir yang dikhawatirkan dari porang ini adalah harga buahnya yang semakin lama ini semakin naik dan naiknya kan semakin ekstrim kalau porang ini naik terus Pak harganya ini akan berpengaruh terhadap istilah internasionalnya konjek powder Pak ya jadi pada saat barang ini harganya terlalu tinggi akan ada tepung penghanti yang bisa menghantikan porang dan akhirnya industri akhir ini bisa mencari alternatif lain jadi coba kita sama-sama jaga jangan sampai seperti singkong yang harganya jadi tinggal 300 perak kan begitu Pak kita betul-betul bikin ini yang sama-sama enak aja petani juga sudah baik industri juga oke jangan sampai kita harganya bisa dua kali lipat lagi saya rasa dari tiga tahun terakhir harganya porang ini sudah naiknya ekstrim lalu saya enggak mungkin secara kualitas Pak saya hanya saya hanya akan menunjukkan sebenarnya permasalahan apa sih yang terjadi di pabrik kita gitu kan apa yang kita harapkan sebenarnya Pak konsep dari pabrik menentukan pabrik Asia Prima Konjek kita menentukan refraksi berapa itu adalah dari kacamata petani atau kacamatanya pengepul jemur matahari yang biasa mereka refraksi ke petani itu loh Pak jadi mereka ada bilang oh kalau di Jember biasa 5% yang dimaksud mereka 5% ini sebenarnya dari yang seperti apa sih atau yang di daerah Robolingo sekian persen di daerah Madiun Nganjuk sekian persen yang mereka bilang misalkan oh kalau begini biasanya kita refraksi ke petani 2% yang begini kita refraksi ke petani 3, 4, 5% nah dasar yang mereka bilang ini kita bawa ke lab kita ke QC kita kita jadikan standar oh ukurannya harus sekian kadar kotorannya sekian kadar airnya sekian ini ini kita jabarkan jadi dasar kita dari apa yang berlaku dan itu kita jadikan standar jadi misalkan banyak yang kita alami petani-petani baru atau pengepul biasanya mereka kontak ke kita Pak ini ada barang dari Jember refraksinya mau berapa rasanya kan langsung tanya begitu ya semua tergantung kualitas barang walaupun sama-sama dari Jember Pak kalau barangnya diteplok tanah gitu kan refraksinya pasti beda jadi nomor satu dulu kita melihat kualitas dari barang ukuran ukurannya ini yang kita sepakati yang kita mau terima adalah yang di atas 8 cm kalau di bawah 8 cm kita gak terima atau biasanya itu di atas 500 gram lalu yang kedua kualitas yang diambil pada saat belum ripah ini banyak akar nah biasanya kalau barang-barang yang akarnya masih banyak ini rendemen produksinya rendah sekali lalu yang ketiga barangnya kotor kotoran tanah dan biasa kalau orang kirim ke pabrik PT APK kita akan selalu tunjukkan sebenarnya barangnya mereka ini kotorannya berapa persen itu selalu kita jabarkan yang kita mau bagaimana pertama kualitas packingnya kita sih kepinginnya pakai karung gawang jadi barang ini bisa tersimpan dengan baik untuk kebersihan juga kelihatan sekali di foto mungkin di sini buat para petani orang yang ada kalau ngelihat foto ini pasti tahu kalau ini barangnya bagus cara size bagus kebersihannya juga bagus cara packingnya bagus nah sebenarnya Pak kalau di beberapa banyak sekali minta dari pabrik oh jelaskan kualitas yang dibilang baik dan gak baik gitu kan kita senang Pak kita pengen sharing tapi sebenarnya dari pabrik juga pengen dengar dari kelompok tani yang mereka mereka itu melihat orang yang baik atau tidak bagaimana mungkin kita balik pertemuan dari kelompok tani yang sharing mungkin pabrik bisa memberikan masukan atau saling diskusi karena apa yang menjadi standar pabrik ini sebenarnya dari kacamata petani yang kita tuliskan angkanya kira-kira begitu Pak presentasi singkat dari saya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih Pak Repi tadi atas presentasinya memberi gambaran ke kita semua tentang kualitas yang diinginkan pabrik dan tadi juga penawaran dari Pak Repi sebenarnya dari pihak pabrik pengen mendengar langsung dari kelompok tani diskusi berkait kualitas barang ini apa yang bisa yang diinginkan petani apa yang bisa dilakukan nanti setelah ini sepertinya memang kita harus diskusi tapi sebenarnya kami masih menunggu satu narasumber lagi ini dari Kementan mohon info apakah sudah ada login dari Kementerian Pertanian Pertanian izin kementan kemarin kami halo dari Kementerian Pertanian Pak ada yang sudah hadir login kalau belum berarti kita lanjutkan ke sesi diskusi tadi sudah diberikan pengantar oleh Pak Profesor juga Pak Repi dari pabrik bahkan tadi Pak Repi ingin mendengar langsung dari para petani terkait aspirasi seperti apa yang diinginkan petani dan Pak Repi juga tadi sudah memberi catatan jangan khawatir tidak terserah produknya beliau siap menambah kapasitas pabrik juga dari kapasitas sekarang seandainya bahan bakunya ada jadi kalau lihat dari ini memang kita tidak perlu takut untuk meningkatkan budidaya apakah ada yang ingin bertanya langsung atau saya bacakan dulu yang ada di chat pertanyaannya boleh izin Pak Irwan siap Pak silakan Pak Pak ADM silakan Pak DM baik terima kasih mohon izin terima kasih Pak Irwan silakan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya dari Panitia Penyelenggara HIPB Provinsi Banten saya ucapkan sangat senang juga bisa menyelenggarakan seperti ini dan juga yang terhormat ini peranara sumber baik dari Profesor Edi tadi kemudian dari PT APK Pak Refi ini mitra saya mitra perutani waktu di Madiun sehat Pak Refi sehat Pak lagi di jalan kayaknya Pak ya ini mohon maaf Panitia dan semuanya saya sedang dalam perjalanan pertama kalau dari saya perkenalkan dulu saya Nur Rahman saya dari Perhutani Banten ADM Banten saat ini dan memang tadi kalau menyapa dengan Pak Refi perlu diketahui juga kami sebagai salah satu BUMN Badan Usaha milik negara pengelola hutan tadi sudah oleh Profesor Edi kemudian Pak Refi juga kebetulan ya di kawasan hutan perutani sebenarnya sangat berpotensi untuk pengembangan orang dan sudah ada kalau untuk di yang dulu tempat saya sebelum saya di Banten saya di Madiun itu di Desa Kelangon itu sudah berkembang sangat banyak tadi makanya dari data Pak Refi APK juga kelihatan potensi panennya sampai 13 ribu nah kalau untuk yang Banten ini baru kita saya sendiri baru mengembangkan di Desa Bulakan kebetulan sumber benihnya dari Madiun juga dari Desa Kelangon nah kaitannya dengan webinar saat ini mungkin informasi saja bahwa kami perutani sangat mendukung ketika ini kebetulan narasumbernya kalau nggak salah ada dari Bapeda Pemda Provinsi Banten yang saya dapat informasi ternyata Pak Gubernur sangat concern untuk pengembangan orang nah kami perutani sebagai bagian dari Provinsi Banten luas kami itu ada 79 ribu hektare ada 204 desa hutan kelompoknya LMDH ada 204 itu juga siap untuk mengembangkannya sehingga tadi kalau dari kita bicara saat ini tentang pasar betul seharusnya walaupun Pak Irwan yang mohon izin tadi katanya tahun lalu sudah ada seminar tentang budidaya nah tidak ada salahnya saat ini pun saya pikir pertama bahan bakunya menjadi sangat penting juga karena ternyata kalau gak salah ini sayang dari Kementerian Pertanian belum hadir demand untuk orang itu masih sangat tinggi jadi lahan baku juga mungkin masih belum tercukupi sehingga grand design pengembangan di Banten perlu dipercepat itu pertama kedua ini Pak Profesor Edy ada satu hal yang mungkin secara akademis perlu dikuatkan walaupun kondisi lapangan pengembangan budaya ini berkembang memang kalau tadi oleh Pak Profesor Edy disampaikan bahwa porang adalah salah satu tanaman hutan yang memang butuh naungan saya mungkin ingin bertanya ke Profesor Edy apakah orang ini sama dengan seperti kopi yang memang toleransi kepada kebutuhan sinar mataharinya itu tidak penuh ataukah memang intoleran jadi artinya bisa juga dikembangkan di tempat yang terbuka nah ini mungkin secara akademis perlu diyakinkah mana yang paling efektif dari sisi budidaya maupun bisnisnya halo halo lanjut 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 Pak Nur siap jadi itu dua hal yang ingin saya sampaikan jadi pertama tentang potensi pengembangan perutani siap selanjut terbuka yang kedua pertanyaan ke Profesor Edy mungkin perlu diyakinkan secara akademis betulkah bahwa orang ini tanaman hutan yang memang cocok di lahan ter apa dengan toleransi naungannya seperti kopi atau memang intoleran jadi tidak bisa dikembangkan yang terbuka nah ini kan perlu analisa akademis yang cukup kuat karena saya lihat di lapangan malah berkembang ada yang mengembangkan yang tanpa naungan bukan salah ya artinya itu sejauh apa nanti resiko negatifnya dan segala macamnya mungkin dua hal itu yang saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalam Pak Nur Rahman ADM Perhutani Banten kami tahu beliau mendukung sekali pembahan orang di Provinsi Banten kemarin kita sama-sama mengembangkan di bulakang ya Pak bersama BNI Alhamdulillah ada yang kair walaupun belum banyak dari kur yang diajukan dan Pak Repi juga merupakan optekernya terima kasih Pak Repi kemarin sudah bersedia jadi opteker sehingga petani di Banten ada yang bisa memperoleh kur untuk orang ini apa tiktak yang bagus sekali industri kemudian Perhutani kemudian Pemda juga THK Provinsi Banten mungkin bisa langsung ditanggapi tadi dari Pak Panur Rahman terkait dengan naungan dan tanpa naungan memang kan ada dua majahab majahab naungan dan majahab tanpa naungan sebenarnya kami sudah mengundang ini yang majahab naungan juga Pak Lurah Kelangon beliau termasuk majahab naungan kalau Pak Paidi itu majahab tanpa naungan nah bisa direspon langsung Pak Profesor baik terima kasih Pak Irwan terima kasih atas pertanyaannya Pak Nur Rahman ini saya kira sangat luar biasa nah waktu saya jalan-jalan ke negara subprofis itu ya itu mereka menanam tanaman konjak itu di lereng bukit yang menghadapnya tidak langsung menghadap matahari itu nanti Bapak Ibu sekalian kalau jalan-jalan ke China ke Jepang ke Korea gitu ya itu nanti bisa lihat dimana dia menghadap cahaya matahari waktu itu saya tanya gini kenapa tidak langsung menghadap cahaya matahari terkata mereka ya karena tanaman konjak itu aslinya adalah yang tumbuh di naungan aslinya tanaman yang tumbuh di naungan nah ciri-cirinya tanaman itu cocoknya dimana dilihat dari apanya cocoknya adalah dilihat dari helai daun jadi kalau tanaman yang normal itu kan helai daun itu penuh helai daun normal penuh nah sekarang gini aja tanaman talus kalau di cahaya penuh daun lebar atau menggulung sedikit nah berarti kalau tanaman talus di naungan penuh dia itu membuka lebar berarti dia cocoknya di naungan kemudian kalau di daerah yang panas penuh mataharinya penuh dia agak menguncup berarti dia kira-kira itu pak mengurangi gitu loh mengapa dia menguncup karena dia mengurangi pak nah sekarang kita lihat saja itu foto dari tanamannya yang mazab naungan sama mazab yang tidak naungan nah itu kita lihat dari situ ya saya semoga disimpulkan sendiri karena kalau dari sisi publikasi Pak Nuroman saya dari saya tahun berapa tahun 2000 itu sudah penelitian di Kelangon Pak ya saya waktu itu sudah ke 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 waktu itu di Saradan saya waktu itu ke KPH Saradan Pak memang minta izinnya ke sana KPH Saradan kemudian saya juga sampai muter ke Ngawi sampai ke mana-mana kita lihat semuanya waktu itu tahun berapa tahun 2000 Nah itu publikasi saya terkait 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 orang yang ditanam di Naungan itu dari tahun 2003 sudah ada beberapa publikasinya internasional Pak itu artinya sudah diuji sama orang di luar jadi secara ilmiah sebetulnya saya lebih banyak mempublikasikan porang yang di naungan Pak Nah pertanyaannya kan gini apakah saya punya data yang tidak naungan gitu kan saya punya Pak Nur yang bukan di naungan jadi yang tempat yang terbuka yang ditanam saya nanam porang di sawah di sawah loh Pak sawah saya bikin gulutan tanamin porang kemudian nanam di lahan tumpang sari dengan jagung saya ada Pak tumpang sari dengan kacang ada tetapi kenapa enggak saya publikasikan nah itu Pak itulah sebetulnya bukan saya nutup-nutupi tetapi apa namanya saya punya idealisme seperti yang Pak Nur Rohman jadi lahan kehutanan terutama perhutani ini kan perlu dijaga Pak perlu dijaga kemudian ditanami dengan tanaman tanaman yang erosinya rendah kan gitu erosinya rendah kemudian gangguan terhadap tanahnya minim tetapi hasilnya bagus jadi memang ada empon-empon dan sebagainya nah ini saya kira porang itu merupakan salah satu alternatif nah kalau saya lihat penelitian kami yang ada di di apa namanya data-data kita Pak itu justru lebih baik yang dinaungi lebih baik yang dinaungi nah kalau tidak dinaungi dia itu istilahnya kena apa namanya itu ya kayak kena kebakar matahari Pak kebakar matahari sunburn mungkin ya mirip-mirip sunburn Pak mirip-mirip sunburn nah untuk mengatasi itu jadi pupuknya harus banyak pupuknya harus banyak ini Kang Selamet lama gak ketemu ya ini Pak kita kan kaum kapitalis Pak pengennya porang itu ya tetap dipupuk bagus misalnya gitu nah kalau saya itu penelitian porang dari dulu dari tahun tahun 1996 itu gak pernah saya pupuk itu penelitiannya gak pakai pupuk NPK ya penelitiannya pakai pupuk kandang jadi karena ingin ya betul-betul ini adalah low cost low tech low cost low tech itu loh Pak Selamat Pak Nur Rahman kalau sekarang yang high cost high tech kan gampang nah saya pengennya adalah low cost low tech tapi sustainable jadi tadi ya tadi pertanyaannya Pak Pak Refi saya kira juga itu menjadi konsen saya dari awal kenapa karena kalau kita lihat produk akhirnya yang dibuat glukomanan itu kita sisihkan untuk obat pelangsing ya kalau obat pelangsing kan satu pil bisa 30 ribu itu perkejualian lah kan gak terlalu banyak juga nah yang paling banyak kan industri makanan minuman dan harganya itu kan kalau makanan minuman kan ada batasnya gitu ada batasnya katakanlah satu piring kalau di di Indonesia 10 ribu atau 20 ribu masih kejangkau tapi kalau sudah di atas itu sudah terlalu mahal nah itu ngitungan saya itu harga umbi di lapangan itu agar semuanya masih bisa hidup jangka panjang sekali ya artinya ada kenaikan harga tapi nanti ngikutin bareng gitu loh bukan kita yang menyebabkan kenaikan harga itu dengan 3.500 per kilogram umbi basah di kebun itu semua sudah untung gitu itu semua sudah untung memang kalau umbi basah di lapangan bisa sampai 10 ribu itu masih ada untung semuanya jadi eksportir masih ada untung tapi sangat tipis sangat tipis karena maksimum yang bisa di apa namanya istilahnya diterima oleh produsen makanan akhir untuk pengguna glukomanan itu harga bahan baku kalau misalnya basahnya itu itu maksimum sekitar 15.000 maksimum 15.000 artinya gini ada konversi kurus ada apa segala macam itu sehingga itu kan harus kita spare jangan sampai karena ada konversi kurus kemudian kita gak bisa ngekspor nah menurut saya gini Pak Nur Rahman kalau kita nanem di bawah naungan itu kan low cost pak low cost low tech juga nah kalau pakai pupuk harus pakai ini kan ini high tech ya memang saya kira lebih bagus lebih bagus di pupuk tapi apakah harus satu-satunya kalau tidak bagus penelitian kita tidak begitu jadi saya kira betul tadi motonya hiburan alumni IPB itu petaninya sejahtera industri pengolahannya mendunia nah agar industri pengolahannya mendunia berarti kan harus berdaya saing nah salah satunya berdaya saing itu adalah harganya harus pas karena apa saya dapat info bahwa di negara lain itu sudah mulai tertarik mengembangkan porang nah secara agronomi kita orang agronomi itu di saya sudah lihat sampai ke Thailand di bagian utara Pak Pak Nur Rahman di sana tumbuh bagus Pak di Thailand utara itu ya Thailand utara kemudian berbatasan dengan Myanmar itu itu juga di Myanmar bagus bibitnya mereka juga ada gitu kita gak tahu mungkin tahun berapa tahun 60-an dulu ada yang ngasih hadiah ke sana kan mereka jadi punya gitu tahun 60-an kita gak tahu lah waktu zaman itu kan kita masih apa namanya senang memberikan hadiah nah jadi apa namanya kita juga menghadapi persaingan ini persaingan menurut saya ya jadi kalau bukan kita yang yang mengelola nanti nanti suatu saat akan muncul orang malah kita ngimpor gitu kan masalah jangan sampai begitu nah ini yang harus kita betul-betul jaga adalah untuk menahan diri sehingga biaya produksinya itu betul-betul bisa di bisa di apa namanya kendalikan pada kondisi yang semuanya itu bisa bisa bergerak jadi kalau petaninya dapat profit besar pengolahnya juga harus dapat profit besar kemudian eksportirnya juga harus dapat profit besar konsumennya juga bisa dapat profit besar kalau semuanya dapat profit pasti akan jalan tapi kalau misalnya petaninya tertekan pengolahnya profit ya nanti petaninya gak jalan kalau petaninya dapat profit kemudian pengolahnya tertekan nah itu juga gak jalan Jadi menurut saya kita harus mencari cara gitu. Nah, saya lebih khawatir lagi sebetulnya gini, kalau nanti orang nyewa lahan, sawah gitu ya, sawahnya disewa nih Pak Selamat, kemudian tanamin porang, kan kalau secara ekonomi, hitung-hitungan masuk, tapi kan kemudian biaya sewa jadi dimasukkan ke situ kan jadi mahal. Nah, beda kalau kita pakai lahannya punya tadi Pak Nur Rahman, Pak Nur Rahman di kehutanan atau di perhutani itu kan misalnya daerah-daerah yang memang layak untuk ditanami, boleh dimanfaatkan, itu kan bisa saling sinergi. Kan paling di situ hanya membayar PNBP apa-apa ya? Setor. Ya, PNBP. Jadi petani kalau sewa, bukan sewa istilahnya lah, memanfaatkanlah hanya Pak Nur itu kan hanya membayar PNBP kan? Ketan-ketan. Iya. Kerjasama kemitraan ya? Iya, bayarnya PNBP saja. Nah, PNBP kan hanya sekian persennya dari dia sewa itu, nilainya. Jadi kan sangat murah. Jadi sebetulnya jalan itulah yang bisa kita tempuh tanpa, jadi gini, keuntungan yang diterima petani tetap besar, tetapi tidak merusak istilahnya itu bisnis makronya gitu loh. Kan gitu Pak Nur Rahman. Jadi peran dari Pak Nur Rahman ini sangat penting. Nah, oleh karena itu saya kira himpunan alumni itu bisa mulai memetakan nih, Kang Andavis, di daerah-daerah mana saja yang perhutannya bisa dikerjasamakan dengan petani gitu. Saya lihat tanah-tanah idol itu ya ada beberapa lah yang bisa dikerjasamakan. Karena gini, kalau kita berpikir bahwa tanaman porang itu perlu naungan, maka keberadaan pohon jatinya Pak Nur Rahman itu, itu sangat penting. Saya terus terang melihat gini Pak Nur, saya kan muter-muter juga itu ke kampung-kampung di Jawa Timur itu sambil nyari porang, sambil lihat jagung. Itu kalau yang ditumpang sarikan dengan jagung, itu kita bisa hitung jumlah pohon jatinya itu ya tidak selalu genep kan Pak, jumlah pohon jatinya itu. Tidak selalu penuh gitu. Tapi dibandingkan dengan misalnya kelangon yang ditanami porang, itu kan Bapak bisa hitung juga, pohon jatinya selalu genep, selalu pas gitu. Tidak ada yang pohon jatinya mati gitu ya. Karena kalau jagung kan tidak boleh kena naungan. Begitu ada naungan, nggak ada buahnya. Tapi kalau porang, begitu kena naungan malah tambah hebat. Terus waktu tanam, waktu umurnya juga lebih panjang sebetulnya kalau porang kena naungan itu. Bisa lebih lama dia. Barangkali itu Pak Pirwan. Ya siap, terima kasih Pak Profesor penjelasannya. Kami sendiri di, kami ada grup namanya Pak Porang Untuk Pemberdayaan. Kalau kami masuk di majahat naungan, Pak. Alhamdulillah. Masuk di majahat naungan. Kenapa? Karena kami berpikir, seperti kata Bapak tadi, jangan sampai banyak nanam di sawah, nanti akhirnya produksi beras menjadi terganggu, bersaing. Padahal kita tidak mungkin, untuk porang kan terlalu mahal, kalau harus dikonsumsi oleh masyarakat. Porang kan tujuannya untuk ekspor. Nah selanjutnya dari Dinas Kehutanan, Pak Heri, ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, atas undangannya. Nanti ada dari pembicara Pak Irfan lah yang akan menjelaskan. Saya ingin bertanya, ini terkait dengan orang ini. Jadi, pertanyaannya berapa hektare atau meter persegi untuk penelaman porang yang bisa menghasilkan break happen point, misalnya. Itu kan di rumus ekonomi seperti itu ya. Berapa hektare atau meter persegi yang bisa menghasilkan break happen point. Yang keduanya, kita kan punya 78-79 ribuan lah. Itu kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Kalau ditanami 30 ribu hektare, misalnya setengahnya aja ya, 30 ribu hektare itu luar biasa. Potensinya gitu loh, yang ada di kita ini. Dan saya kira Pak Nur Rahman juga pasti akan mendukung itulah. Karena memang perhutani ini kalau masih mengandalkan kayu, ya tunggu aja ininya. Karena kayu kan lama ya. Sehingga harus ada terobosan-terobosan lain lah. Siap Pak Erie, siap. Di porak lah gitu ya. Kalau semacam HBK-nya lah. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan paretri. Berapa sih kuotanya atau kebutuhan orang dalam negeri atau ekspor gitu ya. Dan ekspor. Berapa itu? Karena kalau misalnya gini, kalau misalnya kita nanam semua nih di Banten, katakannya 30 ribu hektare aja ya. Atau misalnya 78 ribu hektare. Itu kan luar biasa ya. Pas panen kan banyak gitu. Biasanya hukum ekonomi kan kalau buah banyak, atau misalnya orangnya banyak, pasti harganya turun gitu. Apakah seperti itu gitu loh. Saya kira itu aja ya yang ketahuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri dari Dinas Kehutanan Provinsi Banten. Mungkin bisa direspon langsung tadi Pak. Dari dua narasumber terkait dengan analisis ekonominya. Kira-kira berapa hektare katanya Pak untuk sampai BFP itu nanamnya. Terima kasih. Saya langsung ya Pak. Siap ya. Terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Saya kira pertanyaan sangat menarik. Jadi berapa luasan yang bisa BEP gitu ya. Nah memang kalau kita berpikirnya adalah memanfaatkan lahan perhutani yang bukan lindung ya Pak. Bukan. Tapi hutan produksilah gitu. Kalau hutan lindung kan kelihatannya nanti ada persoalan yang lain-lain lah. Kalau bisa hutan produksi. Kalau hutan lindung berarti mungkin arealnya harus pas di carinya di mana. Nah kalau di... Ini menurut saya pertanyaannya lebih mengarahnya gini Pak. Bukan berapa luasan BEP. Tapi berapa luasan yang bisa dikelola oleh petani. Karena kalau yang saya lihat dan saya evaluasi itu petani nanam seribu meter pun sebetulnya masih untung gitu. Jadi artinya semakin luas yang ditanam semakin besar dia ininya Pak. Jadi karena inputnya kan sangat rendah ya. Kecuali kalau tadi mazhabnya mazhab high cost. Kalau kita mazhabnya low cost gitu. Pemeliharaan hanya tiga kali, empat kali dalam satu musim itu. Kemudian mupuk juga ya ada yang mupuk, ada yang enggak. Jadi kalau kita lihat kemampuan satu orang keluarga rumah tangga petani itu bisa sampai lima hektare. Lima hektare. Jadi ngolahnya tidak diolah seperti untuk jagung ya Pak. Tetapi ngolah tanahnya adalah dengan mintil Pak. Mintil itu minimum tillage Pak. Minimum. Minimum tillage. Jadi minimum tillage ya kira-kira yang mau ditanami saja yang dikecerok Pak. Jadi barisannya di sini. Nah itu yang kita bersihin. Kemudian itu yang kita olah. Jadi istilahnya mintil. Minimum tillage Pak. Nah kemudian kemampuannya sekitar lima hektare. Jadi tanam, kemudian kalau di istilahnya petani itu cebreng enggak? Ditancapkan terus hilang orangnya itu. Cep terus breng. Tinggal pergi. Ditancapkan. Nah kemudian biasanya sih datang sekali untuk kalau ada gulmanya yang mengganggu banget Pak. Karena kalau misalnya dari sisi teknis, gulmanya yang ketinggiannya lima sampai sepuluh senti pun tidak masalah. Saya sudah nyoba Pak di kebun. Jadi istilahnya weeding ya. Teknik weeding. Teknik penyiangan. Ada yang enggak saya siang. Pokoknya tak tahan cepin. Tak tinggal pergi selama enam bulan. Nah memang sulitnya itu, jadi produksinya hampir sama Pak. Hanya sulitnya pas panen itu loh Pak. Pas panen itu nyari-nyari karena ada rumputnya banyak kan. Di mana dulu? Begitu digali-gali di bawah itu loh. Yang pohon yang ada duri-durinya itu kan. Oh di sini dulu gitu. Jadi saya sudah coba itu Pak. Yang saya siang setiap bulan. Yang saya siang dua bulan sekali. Jadi ada yang saya siang satu hari sekali Pak. Terus gitu saya banding-bandingkan. Nah hasilnya itu Pak. Di siang sampai ya artinya gini. Siang satu hari sekali sampai di siang dua bulan sekali. Itu hasilnya sama. Nah umur pohonnya ini kan sekitar enam bulan misalnya ya Pak. Nah kalau dua bulan sekali berarti kan hanya tiga kali. Tiga kali yang satu hektare untuk minimum siangnya minimum. Bukan di siang sampai tanahnya bersih. Itu hanya di keperas aja biar nanti panennya gampang Pak. Nah itu kan satu orang bisa setengah hektare sehari. Kalau untuk ngeperas aja kan pohon-pohon yang ini. Kemudian paling kan dua HOK. Jadi selama musim ini pemeliharaannya hanya enam sampai sepuluh HOK. Enam sampai sepuluh HOK kalau dirupiahkan sehari 150 ribu atau 100 ribu. Kan satu juta Pak. Nah jadi satu hektare biaya produksinya satu juta gitu. Kan kebayang. Persoalannya bibit Pak memang sekarang itu harga bibit luar biasa. Ini saya juga sampai kaget. Saya kalau kepikiran harga bibit bisa mahal begini mungkin dari dulu saya sudah nyiapkan bibit. Sudah jadi miliader. Tapi karena peneliti kita enggak kepikiran sampai ke situ ya. Jadi harga bibit. Cuman gini. Kalau Bapak beli bibit sekarang. Itu Bapak hanya beli sekali saja gitu. Sekarang beli. Kemudian berikutnya kan bisa dari katanya. Kalau misalnya dari katanya kurang. Bapak bisa kupas dari itunya itu umbi yang besar. Dikupas. Dikupas. Kulitnya itu dipotong-potong Pak. Kemudian celupin ke fungsi dia biar enggak busuk. Kemudian Bapak selena ikan. Nanti akan jadi tumbuhan juga Pak. Dari kulitnya itu Pak ya? Dari kulitnya itu ya? Dari kulitnya bisa Pak. Kulitnya ya. Semua mata di kulit ada matanya. Kemudian kalau misalnya nemunya pohon yang sudah ada daunnya. Daunnya Pak dipotong-potong itu Pak. Daunnya dipotong-potong tancapin. Lembaran daunnya yang kecil-kecil itu. Dikasih fungsi dia dulu. Tancapin nanti keluar umbinya juga Pak. Petiulnya dipotong-potong. Seberapapun pendeknya. Bapak tancapin ke tanah. Nanti keluar umbinya juga di situ. Jadi sebetulnya sangat mudah. Makanya ini karunia Tuhan yang harus betul-betul kita syukuri Pak. Itu sumber pangan yang ya ibaratnya kayak apa ya. Mutiara yang jatuh dari langit. Kemudian kita tinggal bersyukur gitu. Saya kira itu ya. Jadi kalau tadi saran saya kalau misalnya Bapak akan kerjasama, misalnya mengharapkan petani ini, ya minimal 2 hektare Pak. Petani minimal 2 hektare, maksimum 5 hektare. Itu masih bisa dikelola oleh satu rumah tangga petani. 2 hektare sampai 5 hektare. Nah kalau udah panen kan nanti mau gue diatur kan misalnya sekian untuk PNBP, sekian untuk PEMBAS, sekian untuk lingkungan dan sebagainya. Saya kira bisa di ini Pak. Kalau dari segi biayanya sih tidak terlalu. Siap, terima kasih Pak Profesor tadi. Masih ada tadi untuk Pak Repi terkait dengan kuota ekspornya Pak. Jadi di Banten ini kata Pak Heri tadi ada 30 ribuan hektare hutan produksi yang bisa ditanami. Kira-kira kalau kita gerakan semua ditanami, Pak Repi gimana? Apa terserat tidak? Halo Pak, salam kenal Pak Heri. Kapan saya harus kunjungkan ke sana ini? Lupa. Saya harus... Ya, untuk satu Indonesia Pak, ini kan datanya beda-beda ya. Sebenarnya banyak. Halo. Halo, halo. Biar terdengar Pak. Dengar ya. Jadi sebenarnya dengan Kementerian Pertanian itu kita banyak sekali diskusi. Sebenarnya Indonesia butuh berapa. Masing-masing pabrik kan diminta untuk nge-list sebenarnya ada berapa. Kalau dari kami sendiri, Pak. Kebutuhan kita, tadi saya jelaskan singkat, mungkin saya ulang. Untuk 2021, kebutuhan kita itu 20 ribu ton. Untuk pabrik kita, sampai 60 ribu ton orang buahnya masih salah. Memang kita mengarah ke situ. Jadi, kira-kira itu gambaran kalau dari PT Asia Prima Conject. 60 ribu ton chip, Pak, atau gimana? Buah, Pak. Oh, buah. Buahnya. Buahnya kita, kapasitas tempat kita itu bisa sampai segitu. Nah, kalau pertanyaan Bapak, kalau kita nanam semua, apakah bisa sebaiknya, Pak? Pada saat mau menanam, atau kita boleh ngobrol lah, Pak, sama-sama. Mungkin kita kan enggak muluk, Pak, minta ribu ton kirim semua. Dan APK, 10 ribu star. Kita pasti komitmen. Jadi, betul-betul apakah Pak Heri dan tim produksi ini akan budidaya. Kita bisa komitmen. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke. Siap. Terima kasih, Pak Repi. Tadi, Pak Heri, jadi jangan khawatir. Yang penting tadi dijalin komunikasinya, katanya, bisnisnya terbuka lebar. Tinggal diatur bagaimana cara panen dan sebagainya. Nah, kami panggil kembali. Sekarang itu, tadi saya udah minta, ini Pak Lurah Kelangon. Pak Lurah Kelangon. Nah, ini Pak Lurah. Mohon sharing ilmunya. Pak Lurah ini kan sudah terkenal nih. Halo, Pak Lurah. Memangkan warganya hampir 90 persen mungkin yang nanam, nanam ini Pak, nanam orang ya. Dan beliau saya serang juga karena termasuk majab naungan. Beliau majab naungan. Mohon sharing pengalamannya, Pak. Bagaimana menggerakkan warganya, kemudian juga pengalaman nanamnya, Pak. Yang di bawah naungan itu. Ya, terima kasih, Pak. Bagaimana, Pak, suaranya ini? Bagus, bagus. Dengar, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Juga selamat siang. Ini yang saya lihat ada Pak DM ini. Ada Pak Nur, ada Pak Reh. Halo, Pak Didik. Pak Profesor, juga Pak Edwan. Terima kasih. Siap. Sedikit saja sebenarnya, Pak, kita kalau bercerita ini, yang mungkin secara kebetulan ini di seluruh Indonesia mungkin, Pak, ya, yang 100 persen warganya menanam orang itu kayaknya baru kelangon ini, Pak. 100 persen, ya. Betul, Pak. Betul, kelangon. Jadi, Pak, ini gini, Pak. Kita berpikirnya ini sebenarnya dihubungkan lagi bagaimana cara menanam orang, Pak, kalau kelangon ini sekarang. Cuma kita mengedukasi warga kita bagaimana menanam orang dengan banyak varian. Jadi, kita dampingi dengan durian, dengan apokat. Jadi, ada tiga aspek yang kita nggak tinggalkan di data kami, Pak. Pertama, tentang kemestarian hutan. Bagaimana hutan ini sebagai fungsionalnya. Terus, debit air di wilayah kita ini sama sekali tidak berkurang. Tapi, pendapatan daripada warga ini meningkat. Nah, tiga inilah sebenarnya yang sekarang kita diskusikan di kelangon. Bahkan, kemarin kita ada kunjungan dari Pak Kadif Perhutani yang mempunyai moto hampir sama dengan kita, Pak. Bagaimana kehutanan itu tidak menebang, tapi punya penghasilan, Pak. Ya, itu yang kami harapkan juga harus seperti itu. Jadi, hutan itu dikembalikan sebagai fungsinya, tapi semua kita bisa menikmati dari hutan tersebut. Itu yang kita hari ini jalankan, Pak. Terus, tidak bisa kita kumkiri, Pak. Eforia menanam orang ini sekarang sangat luar biasa di Indonesia. Yang mungkin di bawah naungan itu bagus, tidak di naungan juga bagus. Tetapi kalau kita, kalau kelangon sendiri gini, Pak. Banyak nilai positif yang kita dapat dari menanam orang yang ada naungannya, Pak. Nah, kalau tidak ada naungannya, itu yang kita amati si DPL juga akan berpengaruh. Suhunya juga bagaimana. Tentu kosnya akan lebih mahal. Tentu juga rasa takut kita kalau suatu misal di lahan terbuka itu di ekspos berlebihan, sehingga warga kita yang ada di pinggiran hutan, dia tidak ada tertuntut untuk mengembalikan hutan itu sebagaimana mestinya. Itu seperti itu. Sehingga apa? Porang bagi kami, Pak, di kelangon ini sebagai urat-urat kita dalam segala bidang putaran ekonomi. Mau sekolah, mau ganti sepeda, mau apapun, itu jawabnya pasti porang. Jadi, anak itu mau ganti sepeda, pasti jawabnya nunggu panen porang. Mau beli mobil, sehingga porang itu sudah apa yang menjadi jantung ekonominya yang berada di kelangon. Namun demikian gini, Pak. Kalau kelangon itu istimewanya mulai anak SD, sama yang sudah tua itu akan bisa bercerita tentang porang, sesuai dengan pengalamannya dia waktu menanam. Karena kalau porang ini kan cerita porang ini sudah panjang, Pak. sama-sama bagus, sama-sama subur, tetapi ditanam di naungan yang berbeda, itu saja tetap hasilnya juga akan berbeda. Mau mahuni sudah beda, mau sono sudah beda, mau alam sudah beda. Ini sebenarnya nanti eranya juga sudah cukup butuh teknis khusus sebenarnya. Tetapi yang kita garis bawahi sebenarnya bagaimana kita menanam porang itu mengunculkan budaya baru, Pak. Bagaimana setiap elemen masyarakat ini bisa menyadari betapa pentingnya menjaga alam tersebut. Nah, karena kelangon ini 100% warga kita menanam porang, Pak. Jadi, setiap petani itu mempunyai kesadaran bagaimana hutan ini kita jaga. Jadi kalau kita dengan teman-teman perhutani yang berada di wilayah kita ini, acaranya cuma ngopi, Pak. Cuma ngopi, tidak kita lagi bersinggungan tentang keamanan hutan. Jadi, kita nanam sama-sama, diskusi sama-sama, hasil panen kita sama-sama menikmati sesuai dengan kursinya masing-masing. Inilah sebenarnya yang ingin kelangon itu menjadi rujukan bukan hanya bagaimana cara menanam porang, Pak. Tapi bagaimana kita memposisikan sebagai generasi yang berpikir tentang generasi ikutnya. Jadi, tanda kutip, alam ini harus dijaga dengan harga mati juga, Pak. Jadi, itu mungkin yang ada di kelangon, Pak. Sehingga tidak ada alasan lagi sebenarnya tentang kesusahan petani mau menanam porang. Nah, contoh simpel kalau di kelangon ini, Pak. Kita, kelembagaan, ada lembaga desa, baik BPD, LPKMD, Karantaruna. Itu kita anggarkan, Pak, di dana desa kita bagaimana jika ikut berkontribusi menjadi petani, tapi dalam bentuk kelembagaan atau kelompok. Nah, ini skop kecil. Sementara kalau kita tarik, tarik ke atas, ada mungkin anggaran dari teman-teman baik DPR Pusat, baik Provinsi, baik Kabupaten. Saya kira kalau levelnya pemberdayaan terkait petani ini bisa dikerjasamakan dengan siapapun. Bahkan hari ini ada mungkin beberapa bank juga yang bersinergi dengan petani korang yang pembiayaan lewat kur. Nah, ini yang benar-benar kita rasakan di kelangon. Petaninya juga sejahtera, perhutaninya juga nyaman karena hutannya lestari, terus kalau berikutnya, debit air tetap terjaga, alam juga bisa kita kondisikan sebagaimana mestinya. Itu sebenarnya PR bagi kita bersama. Bukan hanya bagaimana menanam korang, lebih jauh juga lebih ke hal-hal yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat kritis apabila tidak kita lakukan. Jadi, bagi kami, menanam korang di kelangon itu hanya butuh sekali, Pak. Hanya butuh sekali. Karena menanamnya di bawah tegaan atau naungan. Menanam sekali inilah, Pak, yang kita bisa panen berkali-kali. Jadi, terkadang boleh bercerita eh puriang, oh, debit kurang ini mahal. Tetapi kalau sudah menikmati hasilnya, Pak, itu saya kira tidak begitu juga. Karena mahal itu sebenarnya di awal. Katakanlah satu hitar bisa 50 juta, 40 juta sekitar. Tetapi setelah tahun berikutnya, itu tidak seberat itu. Karena kita punya bibit sendiri. Kita sudah ada penghasilan juga untuk mendorong putaran ekonomi kita. Sehingga apa? Orang biasanya begini, Pak. Kalau kita sudah punya satu tempat, untuk punya dua tempat dan seterusnya itu lebih mudah karena kita bisa menggunakan bibit kita sendiri. Jadi, Alhamdulillah juga kelangon ini gara-gara menanam orang, Pak. Saya ucapkan luar biasa, khususnya kepada Bapak-Bapak Pertani, Pak ADM, Pak Nur. Itu memberi perubahan yang sangat luar biasa, Pak. Kalau kita bercerita, indeks per kapita, penghasilan kita itu di atas 6 juta, Pak. 6 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, 20 juta, dan seterusnya per bulan. Nah, harapan kita, harapan kita, Pak, ini mudah-mudahan kalau suatu misal kita bisa memorangkan Indonesia, ini saya kira ya sangat luar biasa. Jadi, era perhutani, kucing-kucingan sama oknum yang mencuri kayu di hutan itu kayanya juga akan semakin dada, Pak. Asal apa, saya kemarin bercerita, diskusi dengan Pak Kadir, mudah-mudahan program perhutani ini juga bersinergi dengan kemauan petani di wilayahnya, Pak. Contoh ini, Pak, ya. Contoh ini, Pak Rohman, ini contoh saja. Kalau daerah itu punya potensi, punya potensi pura, katakanlah, ya seyogianya tidak ditanami oleh tanaman yang cepat panen, kayak mungkin kayu putih, kayak lirisidi, kayak gitu. Nah, harapan kita apa? Bisa ditanami yang jauh lebih lama hidupnya. Mungkin jati, mungkin sono, mungkin mauni, sehingga apa? Harapan kita sinergi ini, sinergi ini sama-sama menguntungkan baik dari perhutani, juga dari petani. Ini yang sekarang kejadiannya di Kelangon. jadi petani nyaman, perhutani-nya pun tenang, Pak. Itu seperti itu. Ini mungkinlah, Pak, gambaran dari Desa Kelangon. Jadi, karena 100 persen pemberdayaan petani kurang itu sudah jalan dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan bibit yang baik, kumbi yang baik. Kenapa ini dikatakan baik atau bagus? Karena kita bisa memetik. Bisa memetik sesuai dengan waktunya. Karena tingkat keamanannya sudah terjaga. Nah, di Kelangon sendiri, Pak, itu ada bahasa panen nilai. Panen yang tidak dipaksakan. Karena kita ingin mata rantainya itu jelas. Ada umur 3 tahun dalam satu kebun, ada yang umur 3 tahun, ada yang umur 2 tahun, ada yang umur 1 tahun. Ini didapat dari jatuhan kata yang tidak ketemu. Itu secara otomatis tumbuh. Nah, ini ada panen pilih, Pak, supaya panen ini biasanya gulbanya sudah tinggi. Nah, pada saat metik kata, Pak, warga kita ini sudah motongi rafiah, Pak. Bisa rafiah, bisa sedotan estek, nah bekas lubangnya itu kita masukkan, Pak. Kita masukkan, masukin. Jadi, nanti kalau sudah pohonnya habis semua, nah kita tinggal, Pak, sedotan estek itu di dalamnya mutiara, mutiara porang, Pak, yang bisa kita panen. Jadi, tiap petani kita ini sudah tahu, Pak, penghasilannya, kalau suatu misal ditanya, berapa tanda yang dikasih? Oh, 10 ribu, Pak. Ya, berarti nanti kalau dibikin 1 kilo aja, oh, berarti akan dapat 10 ton. Jadi, tidak nyari-nyari, Pak. Bulmanya nanti sudah penuh. Waduh, ini di mana ini rungsinya? Jadi, kita kasih tanda. Tanda tersebut fungsinya, kita benar-benar kita memanen yang sudah layak panen. Itu seperti itu. Terus, yang tidak kalah pentingnya, apabila kita menanam di tempat terasi ring, tempat terasi ring, khususnya di wilayah hutan, kita sekarang mewajibkan petani kita menanam apa ini, tumbuhan pendamping. Contoh ini kayak jahe, kayak bangkle, kayak temukan. Itu melintang setiap 5 meter, Pak. Jadi, melintang kayak sabuk gitu, kayak sabuk pengikat di kerasi ring yang tujuan kita tanah tidak ada erosi, apa ini, korusi. Tapi, apa ini, kondisi tanahnya tetap terjaga, Pak. Itu yang kita wajibkan. Nah, ini yang kita selalu memberi kesadaran terhadap masyarakat, bagaimana menanam porang, ini bukan tentang porangnya sebenarnya, Pak. Yang kita jaga pertama adalah alamnya. Karena, kalau alam ini kita jaga dengan baik, otomatis penghasilan daripada petani ini juga semakin baik. Nah, di samping itu, Pak, kita tanami buah-buahan, ada kunyit jahe yang melingkar, menyabuk ini. Ditambah lagi yang istimewa kelangon ini, Pak, karena ada banyak tanaman yang menghasilkan bunga, seperti sono, seperti hutan lindung, itu kita taruh lebah alam di wilayah-wilayah kebun petani kita yang ada di hutan. dari beberapa titik itu yang kita sangat-sangat menghasilkan. Musim lebah, kita dapat madu. Nah, itu tambahan. Kalau satu botol itu 300 ribu, kalau pas saatnya ini bisa lebih satu botol. Jadi, setiap titik sejengkal tanah di kelangon itu bagaimana kita bisa menghasilkan, tetapi alam tetap tetap terjaga. Ini harapan ke depan, bahkan kita minta buka restunya Pak Nur yang kemarin sejauh di kelangon mudah-mudahan satu tahun yang akan datang kelangon ini punya tempat wisata, Pak. Jadi, institusi orang di kelangon sambil kita bisa menikmati wisata yang ada di kelangon. Terus, mudah-mudahan kita selalu, Pak, kita sudah apa ini, meyakinkan kepada petani kita semua khususnya yang sudah berpengalaman di porang, di mana petani kita detail pun terkait bagaimana cara menanam porang, insya Allah kita tetap akan sepenuhnya berbagi, Pak. Karena moto kita sebagai petani kelangon ini, petani yang sukses ini adalah petani yang bisa menyukseskan petani lain. Jadi, apa yang kita pelajari di kelangon ini tidak pernah ada sesuatu ketakutan apabila ada saingan. Jadi, kita NKRI harga mati, Pak. Kemarin saya mulai ikut Pak Nur ke Banten, Pak Bupati Sopeng, mulai Sinraf, pengen kita benar-benar Indonesia ini sebagai penghasil porang, ibu kota hanya porang seluruh dunia. karena yang saya rasa gini, Pak, secara kebetulan saya juga dulu mulai Thailand, Malaysia, ada 18 negara, termasuk kalau di contoh pertaniannya itu Thailand. Saya berharap banyak-banyak anak generasi penerus kita yang punya cita-cita jadi petani, Pak, termasuk saya. Karena porang ini, yang dulu kayaknya cita-cita menjadi petani itu agak langka. Tetapi saya berharap karena Indonesia ini punya produk unggulan porang, saya pengen anak-anak kita generasi penerus kita waktu sekolah ini apa cita-citanya menjadi petani. Yang itu Terima kasih, Pak. Mungkin gambarannya itu mungkin ada bahasa, saya juga mohon maaf, Pak. Mudah-mudian kita bertanya. Mantap sekali, Pak. Boleh saya mohon tanya, Pak? Boleh saya mohon tanya, Pak? Siap, siap, siap. Ini ada yang raise hand, tapi mohon cepat aja, Pak. Langsung berikutnya mau ini. Pertanyaan saya adalah mengenai untuk petani-petani miskin, Pak. Kami melakukan di Desa Sodo, Gunung Kidung, sembilan petani dengan adanya mini investor. Jadi kombinasi antara mini investor dan petani miskin. Jadi saya rasa kita semua ini perlu mengambil sansangan, ya. bagaimana kita mengurangi dari Indonesia dengan porang. Karena dengan hanya 500 meter tanah, itu bisa disanami 2.000 pohon, berarti 4.000 kilo, berarti 4 ton, berarti 40 juta. Itu sudah mengeluarkan dari kemiskinan, Pak. Dalam dua saun. Kenapa kita nggak ngambil sansangan itu, Pak? Untuk petani-petani yang hanya punya lahan kecil. Dan juga untuk lahan-lahan besar, itu bisa diberikan semacam insensif. Itu pertama, Pak. Yang kedua, saya dengar harga porang. Ini saya di Amerika, Pak. Ini di tangan saya ada porang bubuk, saya beli cuma 40 dolar per kilo. Jadi sekitar 600 ribu. Tadi saya dengar mengenai harga bubuk yang murni itu dengan puluhan juta. Bagaimana saya perpenjelasan itu, Pak? Dan juga kita sepertinya tidak ada kalau memang harganya tinggi, karena tapi tidak ada proses pemurnian sampai 95 misalnya. Saya dengar UGM dan Brawijaya sudah punya proses untuk memurnikan. Salah saya hanya satu sempat pemurnian itu, Pak. Pertanyaan saya, Pak. Terima kasih tadi dari Pak Irwan Rusli terkait dengan untuk pertanian miskin. Nanti mungkin bisa dijawab oleh narasumber berikutnya, Pak. Ada dari Bapada, dari Dinas. Untuk yang sekarang mungkin tadi dari Pak Profesor terkait pengurnian tadi, Pak. Mungkin sudah sampai di mana itunya perkembangan keilmuannya. Pak Profesor, mohon singkat, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Irwan. Juga ini penanya juga ke Pak Irwan, Pak Irwan Rusli. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Jadi, kalau terkait dengan pemurnian, sebetulnya dulu IPB itu sebelum semuanya mulai, Pak, tahun 80-an itu kita sudah membuat pabrik pengolahan, Pak. Tahun 80-an. Jadi, waktu itu Profesor Hadi Karya, waktu masih aktif beliau, itu sudah mengembangkan. Nah, kemudian setelah beliau pensiun, tidak ada yang meneruskan. Kemudian saat itu saya masih baru menjadi dosen, Pak. Nah, kemudian dalam perjalanannya bergeser ke Brawijaya, Brawijaya turut mengembangkan apa namanya, turut mengembangkan porang, ada Prof. Simon di situ, Prof. Simon saya kira ahli pengolahan dan memang fokus ke pengolahan. Kemudian di UGM juga saya dengar ada informasinya terkait dengan pengolahan. Nah, memang pengolahannya baru sampai ke tepung porang tapi kasar, Pak. Ini kita juga bisa mengolah tapi sampai tepung porang yang kasar. Nah, tadi yang kita maksud harganya agak mahal itu yang Pak Irwan, itu untuk produk yang sudah untuk kapsul obat itu, Pak. Yang satu butirnya, ya jadi kapsul dalamnya isinya tepung porang. Nah, kita juga kalau untuk percobaan-percobaan itu belinya setengah kilogram itu, Pak. Itu kan belinya juga dari kalau nggak salah produsennya dari Amerika. Tapi untuk skala lab itu, Pak. Skala lab kita gunakan tepung porang murni 99 persen kalau nggak salah harganya itu tidak murah, Pak. Itu sampai berapa juta. Itu untuk referensi kalau nggak salah. Untuk referensi kemurnian gitu, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi, mungkin yang harganya tidak terlalu mahal saya kira juga banyak untuk produk-produk yang sifatnya apa namanya, bukan untuk kajian di lab. Nah, kalau untuk yang kayak misalnya untuk bikin spon itu, Pak. Untuk spon, nyuci, segala macam itu kan harga sponnya juga nggak terlalu mahal. Satu spon 30 ribuan, ya mungkin tepungnya juga tidak terlalu mahal. Tapi yang jelas dibandingkan dengan tanaman pangan lain itu kan relatif mahal gitu, Pak. Kalau tadi Bapak sampaikan di Amerika misalnya sekilo sampai 500 ribu atau 600 ribu itu kan ya kalau kita bandingkan dengan gandum kan berapa 10 kali lipat. Iya kan? Nah, artinya hanya kalangan tertentulah yang bisa mengkonsumsi itu tidak bisa untuk mass production gitu kan. Nah, ini kan juga tantangan, Pak. Artinya dari sisi proses pengolahan pangan bagaimana agar ini bisa jadi juga pilihan bagi ya teman-teman kita yang ingin sehat gitu tanpa melihat tingkat pendapatan gitu. Kan kesehatan itu kan sebetulnya gitu. Tapi sepertinya saya melihatnya perbedaan kita membandingkan antara range dengan Apple, Pak. Soalnya buat sirat saki misalnya beberapa setengah kilo itu hanya pakai tiga sendok makan. Saya buat sendiri di rumah sini. Jadi dengan tiga sendok makan itu saya sudah bisa bikin untuk tiga-empat hari, Pak. Jadi kita harus pertimbangkan begitu, Pak. Iya, Pak. Iya, iya, iya. Saya juga dulu bikin sendiri, Pak. Tapi setelah pulang ke Indonesia saya belum pernah, karena saya mau beli produknya masih mikir-mikir, Pak. Dulu saya selama di luar saya makannya itu, Pak. Karena lebih murah. Kan di sana kan gajinya juga besar, terus harganya tidak terlalu mahal. Dan kebanggaannya kan juga lain, gitu. Tapi kalau itu pulang, ya saya kira nah memang itu tantangan kita, Pak. Karena kan gini, bisa juga dinilai dari kalori, Pak. Itu kita bisa makan banyak, tapi kan kalorinya kurang, gitu kan. Nah, kalau yang gemuk-gemuk kayak saya ini kan cocok. Tapi kalau beberapa teman-teman kita itu kan masih ada soalan di kalori dan sebagainya, nah artinya memang peran dari industri pangan ini yang sangat penting. Nah, kalau kita concern-nya adalah tadi itu, Pak. Kalau bisa di lapangan seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah Kelangon tadi, Pak Didi. Jadi, kalau bisa memang low-tech, low-cost, sustainable, Pak. Kan gitu. Nah, ini kan saya kira tantangan itu yang harus sama-sama kita. Ya, menarik sekali tadi Pak Profesor, Pak Iwan Rusli juga. Memang masih banyak penasaran sepertinya dan pertanyaan juga masih banyak. Sepertinya kita harus punya webinar lanjutan. khususnya tadi untuk pengolahan dari Pak Iwan Rusli tadi menarik sekali, Pak. Cuma karena waktu sudah terbatas kita ada narasumber berikutnya. Sebenarnya tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Iwan Rusli tadi, Pak, untuk masalah kemiskinannya seperti apa. Mungkin nanti Pak Kepala Bapeda Provinsi Banten punya program terkait dengan pengembangan porang ini untuk pemberdayaan masyarakat, masalah kemiskin dan sebagainya. Tadi disambilkan oleh Dinas Kehutangan lahannya ada bahkan sampai 30 ribu hektare itu baru setengahnya. Kalau seluruhnya ditanami itu ada 70 ribu hektaran tawasan hutan produksi di Provinsi Banten. Dan tadi Pak Lurah Kelamon sudah menyampaikan tekniknya bagaimana nanam yang bisa menestarikan hutan, debit air tetap terjaga, pendapatan meningkat, itu sangat menjanjikan sekali. Terima kasih Pak Lurah Kelamon atas sharing ilmunya. Kita juga berharap memang orang ini bukan hanya nilai ekonomi, yang bisa kita promote adalah nilai kelestarian lingkungannya tadi. Jangan sampai seperti sawit misalnya, digebukin terus sama orang-orang luar untuk orang kita bisa menawarkan cara budidaya yang lebih lestari dan bisa ikut meningkatkan serapan kargon misalnya. Nah, berikutnya sudah hadir Pak Kepala Bapak Provinsi Banten untuk sesi pertama. Kami terima terima kasih pada para narasumber, Pak Profesor, Pak Repi dari Asia Prima Konjak, tadi juga teman-teman yang lain. Ada narasumber berikutnya yang tidak kalah pentingnya. Ini akan menukik terkait dengan kebijakan daerah yang bisa dilakukan dalam rangka pengembangan korang. Nah, untuk sesi pertama, usah Pak terima kasih. Kepala Tepuk Tangan untuk para narasumber. Terima kasih atas terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Bantuan. Terima kasih Pak Profesor. Mudah-mudahan kita bisa ada seri-seri berikutnya. Amin, amin. Nah, untuk sesi kedua, kami serahkan moderator ke Pak Andapis untuk memandu sesi kedua dengan narasumber berikutnya. Mohon maaf kepada pertanyaan tadi yang masih banyak dicat, belum bisa kami sampaikan karena terbatasnya waktu. Mungkin nanti bisa kita agendakan di kesempatan yang lain. Pak Andapis dipersilakan untuk memandu berikutnya. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati, kita lanjut ke sesi kedua ya, terkait dengan kejabatan daerah. Di sini sudah hadir Pak Kepala Batebat, Rios Banten, yang dipakai Bester Haji Muttareng. Kemudian yang kedua, narasumber dari DLHF ya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Hidupanen, itu Pak Haji Irfan. Kemudian narasumber yang ketiga, hadir juga dari Dinas Pertanian Rios Banten, yaitu Ibu Abe. Tidak banyak komentar saya, nanti saja kita balon di sesi ya. Ini Pak Kaban juga akan ada terapat muslimbang di Rp. Kepala Tangerang. Jadi kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Kepala Batebat Rios Banten. Mungkin sudah siap Pak ya, Pak Kaban. Sudah siap Pak Kepala Bapak Pak Haji Ngarang. Kami persilakan kepada Bapak Kepala Batebat Rios Banten yaitu Bapak Bapak Haji Ngarang. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Anda. Bismillahirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para 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 narasumber yang saya hormati. Para narasumber baik Pertama saya ingin menyampaikan saya mohon maaf. Jadi nanti mungkin hanya 5 menit nih saya muncul. Karena saya barusan tadi Musrembang Musrembang juga sama saya pamit. Sekarang ditunggu di LKPC rapat dengan Pansus DPRD. Tentu betulan Pak Sekda ada di sana. Jadi mau nijin nanti. Nanti diteruskan oleh Pak Anda. Ini saya senang nih saya lihat moderatornya Pak Anda. Ya memang kerjaan dia. Jadi nanti dia tinggal terusin. Ya. Dia tak pikir mana ini Anda tadi saya cariin ke Anda. Nggak taunya muncul di sini jadi moderator. Baik yang pertama saya langsung aja ke kebijakan. Kalau nyeritain orang seperti apa manfaatnya segala macem itu mungkin bukan domain saya. Tadi sudah dijelaskan oleh para pakar dan yang jauh lebih memahami. Saya hanya langsung fokus ke kebijakan. Itu di slide berapa kemudian. Ini telepon lagi Pak Sekda nih. Ini kebijakan jadi intinya adalah kalau bicara orang itu kebijakannya ini adalah pendapat Pak Gubernur dukungan Pak Gubernur kebijakan untuk penanaman porang untuk di Provinsi Banten dimana kita punya lahan lawasan-lawasan pertanian perkebunan dan kehutanan itu hampir 400 ribu hektare ada perkebunan ada kehutanan dan ada pertanian itu punya potensi yang luar biasa untuk ditanami porang ini dari aspek ketersediaan lahan peruntukannya nah implementasinya pemerintah Provinsi Banten kebijakannya adalah tertuang di dalam RPJMD dalam visi-visi Pak Gubernur coba lanjut disitu ada di dalam misi kelima meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam penjabarannya perekonomian ini itu sangat luas fokus ke pertanian kemudian ke hutanan dan sebagainya sehingga di dalam program kegiatan masing-masing OPD yang menyangkut dalam menangka ini yaitu OPD Dinas Pertanian dan Dinas Dialahka itu punya program yang di dalamnya menyangkut masalah orang gitu nah apalagi sekarang ekonomi kita terburuk dan salah satu yang tetap positif adalah itu yang dari apa namanya sektor pertanian di sektor-sektor lainnya negatif di 2020 nah oleh karena itu maka Pak Gubernur juga kebijakannya mari kita besarkan pertanian memang diakui dalam kaitan dengan sektor pertanian ini yang di dalamnya ada perkebunan itu hanya kontribusinya 6% dari PDRB jauh lebih kecil dibanding dengan sektor seperti industri tapi ini adalah menjadi bagian yang memang sesuai dengan karakteristik daerah kita jadi harus kita kembangkan jadi kebijakannya baik kebijakan secara apa namanya informal Pak Gubernur maupun kebijakan tertulis yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD itu adalah berpihak dalam rangka untuk pengembangan ini sangat pendukung makanya lahan-lahannya tersedia ini di paparan banyak lahan yang ada di pandeglang serang maupun dilebak itu adalah lahan-lahan yang memang dikhususkan disediakan untuk penanaman korang mungkin itu aja Pak Anda ini saya mohon izin ini Pak Seko sudah dua kali ngepon saya gak akan jadi mohon maaf banget tapi saya tunggu agak lama sebetulnya teman karena tadi jadi pertanyaan jawab jadi kan gak bisa masuk selebihnya Pak Anda yang rusin nanti pertanyaan-pertanyaan ditampung dijawab Anda kan dari IPB berarti kan memang bidangnya demikian terima kasih di lain topik Assalamualaikum Warahmatullahi 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 mohon maaf sekali lagi mohon maaf saya Jin Lab saya langsung ke DPRD Jin Lab baik itu materi dari Pak Pak Aban dari kebijakan artinya Pak Gubernur sangat konsen dan saksif berkonsummen untuk mendukung dari kebijakan sekarang dari mulai Juli sampai Juli kemudian berangkat di Katerai Banten ini potensi untuk meningkatkan pembatasan atau kesejahteraan ekonomi Banten lanjut kita sebelum membahas apa namanya disitu kita lanjut ke materi yang kedua Youtube yang diperkirakan diperkirakan terima kasih siap siap kan Anda bisa saya share dulu ya oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam asik bagi kita sekalian saya kebetulan diserahi tugas oleh Pak Anda sekjen DPD Himpunan Alumni terutama yang terkait dengan optimalisasi pengembangan perhutanan sosial melalui budidaya porang di kawasan hutan terutama kawasan hutan di Provinsi Banten perkenalkan terlebih dahulu nama saya Irfan Santoso kebetulan saat ini sebagai ketua DPD Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB Provinsi Banten jadi pada dasarnya pengembangan porang ke depan itu dari aspek kebijakan tadi terutama di Provinsi Banten sudah dijelaskan oleh Kepala Bapeda bahwa kita di Provinsi Banten ini sangat concern termasuk juga sangat nyambung dengan kebijakan secara nasional kebijakan secara nasional ini tentu saja garis besarnya adalah kebijakan di bidang terkait dengan pengembangan perhutanan sosial di kawasan hutan selanjutnya nah ini kenapa porang ini bisa menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan secara nasional apalagi di Provinsi Banten mengingat bahwa sebetulnya program perhutanan sosial merupakan salah satu program kebijakan pemberataan ekonomi yang termasuk ke dalam proyek strategis nasional sebagaimana ditetapkan dengan perpres nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 kemudian arahan-arahan dari Pak presiden yang pertama adalah lakukan pendampingan untuk program-program melanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial salah satunya nantinya adalah porang bisa juga nanti kita akan kembangkan bisnis ekowisata agrosilpo pastoral bioenergi dan HBK yang kedua arahan presiden adalah siapkan sarana-prasarana produksi serta pelatihan-pelatihan sehingga kelompok usaha perhutanan sosial bisa berkembang dengan baik dan bisa dijadikan contoh untuk benchmarking bagi kelompok usaha perhutanan sosial yang lain saya pikir dengan kebijakan nasional maupun kebijakan dari Pak Gubernur dan nanti ini sangat merupakan peluang besar bagi kita untuk mengembangkan orang terutama di Provinsi Banten selanjutnya gambaran umum perhutanan sosial yaitu dimana masyarakat diberikan hak akses untuk mengelola kawasan hutan secara legal kemudian program program pemerintah baik melalui APBD maupun APBN atau dari CSR bisa masuk ke masyarakat sekitar dan di dalam hutan tadi menarik apa yang ditanyakan dari Pak Irwan Rusli kalau tidak salah untuk petani miskin nanti bisa kita programkan di sini kemudian skemanya ada lima skema ada hutan desa hutan kemasyarakatan hutan tanaman rakyat hutan adat dan hutan kemitraan di Banten sudah ada juga hutan adat yang nanti Pak Sekjen Pak Andapis itu akan kita kembangkan salah satu menjadi salah satu calon lokasi untuk dikembangkan poran ini sudah dijelaskan bahwa secara kebijakan di Provinsi Banten sudah termasuk di dalam RPJMD Provinsi Banten 2017 2022 yaitu di misi kelima meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerintahan ekonomi ini nanti akan kita terus kita pertajam dengan teman-teman dari BAPEDA terkait program pemberdayaan salah satunya nanti bagi masyarakat petani porang lanjut ini salah satu sasaran kita di pemberian perhutanan sosial itu sasarannya tadi dijelaskan oleh Pak ADM di Perhutani ada 204 desa hutan Taman Nasional Ujung Kulon ada 15 desa Taman Nasional Gunung Halimun Salak ada sekitar 42 desa yang BKSDA Serang 1 dan Tahura Banten 4 desa sekitar hutan dimana saat ini data yang realisasi yang sudah di-SK oleh Kementerian LHK ada sekitar 22 lembaga dan di sini sudah ada sekitar 9.366 hektare kemudian berdasarkan data dari Kementerian LHK sudah dicadangkan areal Perhutanan Sosial di Provinsi Banten sekitar 28.000 hektare dengan jumlah desanya sekitar 209 desa nah itu yang akan kita garap ke depan selanjutnya apa saja tidak hanya porang di pengembangan Perhutanan Sosial yang sedang kita susun rancang bangunnya bisa juga kita kembangkan pisang kapendis bisa porang bisa kapulaga bisa jahe merah bisa juga kita kembangkan jasa wisata bisa juga kita kembangkan tambak nanti tentu saja sesuai dengan lokasi yang ada yang tersedia di lapangan ini yang akan kita kembangkan di Perhutanan Sosial tentu saja kaitan dengan porang kita akan susun lebih baik lagi bekerjasama dengan teman-teman dari Perhutani selanjutnya apa yang akan kita bangun nah sebetulnya untuk menjawab pertanyaan Pak Irwan untuk petani miskin tadi salah satu yang akan kita kembangkan yang sedang kita rencanakan adalah pembangunan kebun bibit korang untuk bantuan bibit secara bergulir jadi diharapkan nanti petani yang awal tadi sudah dijelaskan Pak Lurah Kelangon ya bahwa di inpes awal itu yang mahal itu di inpes porang awal yang mahal itu di awal karena apa harga bibit tinggi dan lain sebagainya sehingga kita coba akan di Provinsi Banten ini akan kembangkan kebun bibit orang yang nantinya akan diberikan bantuan bibit secara gratis tetapi secara bergulir nanti untuk masyarakat nanti teman-teman dari DPD Himpun Alam IPB saya tantang juga untuk lebih apa nanti kalau bisa menjadi aktor terdepan dalam rangka menyusun konsep ini selanjutnya ini tidak perlu saya jelaskan tadi sudah banyak disebutkan kegunaannya dan lain sebagainya kemudian prospek budidaya porang tadi sudah dijelaskan bahwa pabrik pengolahan porang terus bertampah kemudian kuota ekspor porang hampir tidak terbatas menurut Menteri Pertanian di tahun 2020 kemudian ini merupakan peluang bagi masyarakat terutama masyarakat petani miskin di sekitar kawasan hutan selanjutnya mengapa perlu kebun bibit porang nah ini yang akan kita siapkan programnya adalah membangun kebun bibit porang tadi sudah dijelaskan pasar relatif terbuka lahan luas tadi sudah dijelaskan bahwa untuk rahan perhutanan sosial sendiri yang sudah dicandangkan 28 ribu yang sudah ada 9 ribu sehingga itu sudah memenuhi keperluan lahan kemudian petani relatif banyak namun yang jadi masalah tadi ketika pemula petani miskin ini kita agak kesulitan dalam hal bibit katak kemarin catatan saya harga bibit katak pada bulan November itu sekitar 350 ribu per kilogram sehingga kalau 1 hektar itu memerlukan sekitar 200 kilogram kalau ini sekitar 70 juta per 1 hektar investasi untuk bibit saja kemudian bibit umbi mencapai 75 ribu per kilogram sehingga kalau dalam bentuk 1 hektar diperkirakan kita perlu 4 ribu kilogram per hektar kemudian nah disini ini kan tidak adakah yang tergerak membantu petani disini kita coba programkan pemerintah daerah bersama dengan nanti perum-perutani kemudian bibit porang ini agar masyarakat terbantu bisa mendapatkan bibit porang secara gratis bergulir bergulir ini nanti kita adakan kerjasama dengan petani yang mendapatkan bantuan dimana bisa bagi hasil bagi hasilnya bukan bagi hasil umbi nantinya yang akan kita bagi hasilnya itu adalah panen kataknya sehingga bisa dibagikan ke petani-petani yang lain nah ini saya coba menganalisa pengembangan kebun bibit porang ini kalau kita asumsikan program ini bisa jalan di bulan November tahun 2021 itu kita target kita ada sekitar 30 hektare yang akan kita tanam masing-masing satu unit kebun bibit porang 10 hektare ada di tiga kabupaten kota kabupaten serang kabupaten pandeglang dan kabupaten lebak ini masing-masing ditanam 10 hektare tujuannya untuk kebun bibit porang dari November 2021 penanaman kebun bibit porang dengan asumsi satu hektare itu ditanami 40 ribu bibit butir bibit katak ini yang tertanam 30 hektare dengan volume 6 ribu kilogram kemudian ini nanti di tahun berikutnya musim tanam berikutnya September karena kita prediksikan atau kita asumsikan satu butir bibit satu butir porang panen kataknya kita hitung minimal tiga butir jadi pada tahun 2022 itu bisa tertanam 3.240 ribu butir ini dengan asumsi persen tumbuhnya 90% sehingga dari bibit katak yang dipanen tadi kita sudah bisa menanam ulang untuk lahan di 81 hektare kemudian terus berlanjut di September semakin banyak yang bisa kita tanam yaitu sebesar 14.148.000 butir ini yang bisa menanami lahan di 353,7 hektare kemudian kita di bulan September 2024 bisa menanam lebih banyak lagi sekitar 35.029.800 butir sehingga kita bisa menanami 875 hektare dengan volume 175.149 kilogram nah kalau kita asumsikan di 2024 itu kita program ini selesai misalnya kebun bibit porang ini kita akan panen pertama di bulan Juli 2024 ini sudah memasuki 3 musim di kebun bibit porang itu sudah 3 musim yang rata-rata kita prediksikan 1 pohon bisa menghasilkan 5 kilogram sehingga kita bisa menghasilkan volume 6 juta kilogram atau 6.000 ton kemudian panen yang tanam tahun 2022 sekian 3.240.000 pohon dari 81 hektare dan lain sebagainya ini dan di tahun 2027 1.340 hektare itu bisa panen raya dan itu sangat luar biasa inilah yang akan coba kita kembangkan kenapa kami dari dinas LHK akan mencoba memprogramkan ini biasanya petani porang yang ada sekarang itu bukan pure petani kebanyakannya para pemodal dimana lebih banyak yang sudah melek teknologi tidak sedikit teman-teman petani porang itu merangkap menjadi youtuber berarti prediksi kami kalau yang demikian itu bisa hidup sendiri tetapi pemerintah wajib hadir bagi petani-petani yang miskin dengan apa ya dengan rencana begini ini juga akan calon investor untuk membangun pabrik di Provinsi Banten ini bisa juga bisa menghitung rencana mereka kapan kapan bisa berdiri dan jaminan pasokan bahan baku rupanya sudah ada jadi ini kita sama-sama mohon dukungannya mudah-mudahan program pengembangan kebut bibit orang ini bisa kita laksanakan oleh dinas LHK sekali lagi Pak Gubernur sekarang sedang menyiapkan program khusus untuk perhutanan sosial di Provinsi Banten pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan kita tunggu lagi tunggu dulu kebijakan peraturan menterinya bagaimana kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Banten sekali lagi tidak hanya porang yang akan kita kembangkan tadi begitu banyak begitu luas lahan perhutanan sosial yang bisa kita kembangkan sehingga mungkin porang bisa sekian hektar jahe merah sekian hektar pisang sekian hektar tambak sekian hektar dan lain sebagainya tentu akan kita kembangkan sekali lagi memang kehutanan sudah saatnya tidak mengandalkan produksi kayu tetapi bagaimana mengembangkan hasil hutan bukan kayu tanpa merusak alam tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Lurah Kelanggon mungkin itu yang bisa saya sharing nanti selanjutnya kita diskusikan lebih lanjut terima kasih Pak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tidak ada suaranya Pak Moderator Pak Moderator tidak ada suaranya tidak ada suaranya Pak Moderator moderator moderatornya kemana tidak ada suaranya Pak waduh silahkan moderatornya ada keperluan mungkin Pak Anda kemana halo saya tadi sudah bicara tadi silahkan tadi saya sudah bicara oke sebentar saya terima kasih Pak Kak Haji Irfan yang sudah memberikan materinya tadi sudah kita dengarkan bahwa kita sudah mempunyai kebon bibit jadi masyarakat petani porang yang ada di Provinsi Banten khususnya umumnya di seluruh Indonesia tidak sulit lagi kita akan mendapatkan bibit porangnya itu baik Bapak-Ibu sekalian kita lanjut ke materi yang ketiga itu akan disampaikan oleh Haji Hadeh Salsa itu yang dari Dinas Pertanian Provinsi Banten akan memberikan materi terkait yang lebih tanis lagi atau lebih spesifik ke masalah sertifikasi masalah sertifikasi pembibitan ini bibit porang ini nanti kita akan tahu bagaimana tata cara sertifikasi bibit porang kalau ada disini petani yang sudah lama boleh diperiksakan atau boleh disertifikasi ke Binas Pertanian baik kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Hadeh dipersilahkan Ibu sudah siap ya saya saya hormat ringan Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati Bapak Narasumber sesi 1 dan sesi 2 sekalian yang saya hormati juga tim Panitia terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa tampil disini saya ingin menyampaikan yang maaf Bapak 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 pada kesempatan ini karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinglalkan sehingga beliau mendoyaskan saya untuk mewakili baik perkenalkan nama saya Ades Alha saya dari UPDD pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Provinsi Banten pada Dinas Pertanian Provinsi Banten lanjut halo nah ini dukungan gubernur Provinsi Banten dulu Pak Anda potensif orang di Provinsi Banten bisa Bapak Ibu sekalian bisa lihat di Kabupaten Serang Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan luasan luasan yang bisa Bapak Ibu lihat paling banyak di sini luasan di Kabupaten Pandeglang dengan luasan 250 hektare dengan potensi produksi per tahunnya itu sampai 7 7 bu halo lanjut mau di sharing dulu videonya bu ya mau di share videonya dulu bu ya ya oke saya share dulu videonya ya ntar eh saya gimana nih mati kemudian 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 ada suara gak ada videonya udah bisa bu belum telepon dong tiba-tiba mati apa tidak ada suaranya ini apa videonya Pak nanti mabrol dua deng di sini tadi misik tadi misik dulu temen mabrol tinggal mulai tiba-tiba 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 mungkin seperti yang terlebih ini makasih terlebih dari tiba-tiba selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 diterbitkan oleh UPTD kami, yaitu PSPTKP Dinas Ketanian Provinsi Banten. Kemudian sertifikasi benih korang dapat juga dilakukan antara lain dengan mensertifikasi benih baku dalam bentuk biji katak atau bulbil yang biasa kita tahu secara umum atau dengan umbinya. Yang kedua, bisa dengan sertifikasi benih melalui pemurmian varitas. Pemurmian varitas ini nanti saya akan coba nanti eksistensinya di Provinsi Banten, sertifikasi benih melalui varitas lokal juga. Yang ketiga, yaitu dengan populasi tanaman dalam satu sampel pemeriksaan pertanaman sebanyak 100 tanaman. Lanjut. Nah, proses sertifikasi benih ini melalui prosedur benih baku pada tahun pertama itu bisa Bapak-Ibu lihat, satu dengan pemeriksaan pendahuluan, yang kedua pemeriksaan pertanaman pertama, yang ketiga pertanaman kedua, yang keempat pertanaman gudang. Kudang ini sangat penting untuk penyimpanan ya Bapak-Ibu sekalian, untuk penyimpanan benihnya yang siap salur. Yang kelima, yaitu pengujian mutu benih di laboratorium kami. Dan yang keenam adalah pelabelan. Pelabelan ini... Halo, lanjut. Proses sertifikasi benih seorang melalui prosedur benih baku di tahun ke-2, juga tidak beda dengan tahun-tahun pertama, yaitu yang ke-1 pemeriksaan pertanaman pertama, yang ke-2 juga pemeriksaan gudang, yang ke-3 juga pengujian kembali bentu benih di lab kami, dan yang ke-4 sama dengan pelabelan juga. Lanjut. Nah, ini yang ke-3, Bapak-Ibu sekalian, pemeriksaan sama dengan proses tahun yang ke-1 dan ke-2 juga, yaitu dengan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman pertama dan ke-2, yang kemudian juga pemeriksaan gudang yang siap salur ke-3, yang ke-5 pengujian mutu benih, sama dengan pengujian mutu benih lagi, dan ke-6 juga pastinya dengan pelabelan. Selanjutnya. Lanjut, Pak. Ini tahun-tahun pertama, mungkin sama ya, bisa Bapak-Ibu lihat, dibaca. Lanjut aja, Pak Anda. Pemeriksaan gudang siap salur pertama nih, Bapak-Ibu sekalian, dilakukan pada saat bulbil atau katak, atau umbi siap salur, dapat dilakukan setelah patah atau dorman ya, Bapak-Ibu sekalian, 4 sampai 6 bulan setelah panen, atau sebelum keluar tunas. Yang ke-2 juga dilakukan terhadap seatus bulbil atau katak, atau umbi. Yang ke-3 yaitu volume, satu kelompok benih, maksimal 30 ton, dalam bentuk bulbil atau katak, atau umbi, dan maksimal 1 ton, dalam bentuk biji. Selanjutnya, Pak Anda. Nah, tahun ke-2, pemeriksaan pertanaman pertama, mungkin agak repot ya, Bapak-Ibu sekalian, untuk mendapatkan benih yang unggul itu, dengan tahapan-tahapan yang setiap tahun pertama, bisa Bapak-Ibu baca, pemeriksaan pertama, yaitu dapat dilaksanakan, bila tahun pertama pertanaman hanya dipanen benih dari bulbil saja, atau kataknya, dapat dilakukan juga menjelang panen sampai dengan panen bulbil atau katak. Atau umbi pada tahun ke-2, pertanaman terhadap campuran varitas lain, atau tipe simpang dan kesehatan tanaman, bulbil atau katak dengan volunter, yang tumbuh 0%. Yang kedua juga dengan pemeriksaan gudang siap salur pertama, yaitu dengan dilakukan pada saat bulbil atau katak atau umbi siap salur, dapat dilakukan setelah patah atau dorman, yaitu sekitar 4-6 bulan setelah panen atau sebelum keluar tunas, dapat dilakukan saat bulbil atau katak, katak atau umbi. Lanjut, Pak Anda. Nah, ini juga tahun ke-3, sama mungkin tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bisa Bapak-Ibu baca. Lanjut. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, jika ingin menangkarkan benih orang, kita bisa penetapan kelompok-kelompok benih. Penetapan-penetapan kelompok benih ini antara lain, yaitu dengan benih dapat terhitung dengan tepat dan setiap wadah benih mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil contoh benihnya. Yang kedua, penetapan kelompok benih berdasarkan identitasnya, yaitu baik jenis, varitas, dan nomor induk di lapangan. Yang ketiga, semua wadah atau tempat dari setiap kelompok harus diatur dan tidak tercampur dengan benih yang lain. Jadi, tidak boleh ada campuran benih-benih yang lain. Yang keempat, yaitu produsen benih harus mencantumkan identitas kelompok. Identitas kelompok benih ini, yaitu antara lain, nomor induk, nomor kelompok benih, varitasnya, kelas benihnya, tanggal panennya, jumlah wadah, dan volumenya. Yang selanjutnya, kelompok benih yang identitasnya meragukan, proses sertifikasi tidak bisa kami lanjutkan ya Bapak-Ibu sekalian. Yang selanjutnya, penggabungan kelompok benih, pencampurannya harus homogen. Yang selanjutnya, syaratnya itu dengan penggabungan kelompok benih merasal dari kelas benih yang berbeda. Maka, kelompok benih dijadikan kelas benih yang berubah. Selanjutnya, pandang. Nah, ini cara-cara pengambilan contoh benih yang ada di balai kami. Mungkin Bapak-Ibu bisa baca. Kelompok benih itu bisa kami ambil 3 ton dalam bentuk bulbil atau matah. Dan maksimal 1 ton dalam bentuk bulbil. Yang kedua, kelompok benih diambil oleh yang tersebut. UBP di Indonesia, yaitu berpenggabungan dari kelompok benih yang telah lulus pemeriksaan lapangan akhir selesai diolah dan mempunyai identitas yang jelas. Nah, Bapak-Ibu sekalian petugas pengambil contoh itu bukan pengambil contoh yang ada di lapangan yang ada Bapak-Ibu kenal atau bagaimana ya pengambil contoh benih itu adanya di UPTD kami yaitu pengawas benih tanaman yang mempunyai yang kompeten di bidangnya. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu tata cara pengambilan contoh benih. Tata cara pengambilan contoh benih juga ada alat pengambilan contoh yang ini mengacu pada easter holes. Jadi kita punya alatnya nanti ada easter holes yang akan kelompok-kelompokkan jenis benih berbentuk dan beratnya. Lanjut. mungkin ini bisa sambil dibaca ke Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini spesifikasi kesehatan mutu benihnya Bapak-Ibu sekalian. Mungkin jika memang sudah untuk menangkap. Bapak-Ibu sekalian bisa datang langsung kepada ke kantor kami. Kami siap melayani untuk bapak-Ibu sekalian. selanjutnya Bapak-Ibu sekalian bisa dibaca nantinya. Ada kelas tas benihnya yang kita nanti akan buktikan itu ya ini daya berkecambang benih murninya. Lanjut. Nah, ini jika Bapak-Ibu kalian sudah memasukkan keolet kami apabila benih ini lulus. Dikatakan benih lulus itu apabila sertifikat diterbitkan oleh unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarkan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih bina tanaman pangan atau oleh produsen benih bina tanaman pangan yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari LSSM. Yang kedua yaitu sertifikat berisikan nama dan alamat produsen benih bina tanaman pangan data kelompok benih data kemurnian veritas dan mutu benih tanggal selesai pemujian atau analisis dan masa edarnya. Lanjut, Pak Anda. ini pelabelannya. Bapak-Ibu sekalian mungkin di Indonesia apa sudah ada ya? Mungkin ada satu varitas lokal yang sudah dilepas oleh pemerintah yaitu Mediun Satu yang saya sudah yang saya tahu. Tapi mudah-mudahan ada lagi benih-benih orang yang berlabel. Nah ini pelabelannya nanti kalau Bapak-Ibu sudah lulus uji sertifikasi ada pengawasan pemasangan dilakukan sewaktu-waktu selama proses pemasangan label. Yang kedua produsen mengajukan permintaan pelabelan dengan QR code beserta nomor seri label sertifikatnya dan stempel hologram segel kepada penyelenggara sertifikasi suatu kelompok benih diterima. Yang ketiga dengan label dengan QR code dan stempel hologram dan segel harus dipasang pada tiap-tiap wadah yang mudah dilihat oleh kami pengawas mutu dan teman-teman kawan-kawan penangkar nantinya ya. Yang selanjutnya yaitu legalisasi label berupa QR code ya Bapak-Ibu sekalian jadi kita sudah mulai menggunakan label QR code beserta nomor serinya itu sudah langsung ada di situ dengan label sertifikat dan stempel hologram dan segelnya. yang selanjutnya label atau serot keterangan kelas BS harus diketahui oleh institusi pemuliha yang bersangkutan. Lanjut. Nah ini Bapak-Ibu sekalian jika memang mempunyai benih-benih unggul yang bersertifikat ada masa-masa edar benihnya. Masa edar benih diberikan paling lama dua bulan setelah pemeriksaan di gudang untuk benih dalam bentuk umbi atau katak atau yang biasa kita tahu ada bulbil. Yang kedua empat bulan. Empat bulan setelah nah ini salah nih harusnya empat bulan nih. Setelah pengujian di lab kami untuk benih dalam bentuk biji ya Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua yaitu dua bulan setelah pemeriksaan siap salur dalam bentuk lanlet di dalam botol. Yang selanjutnya itu satu bulan satu bulan setelah pemeriksaan siap salur dalam bentuk lanlet di luar botol. Selanjutnya ini Bapak-Ibu sekalian klasifikasi benih yang ada yang beredar nanti jika memang sudah ada benih porang yang berlabel ya Bapak-Ibu ini label kuning label penjenis ini label putih benih dasarnya label umum dan label biru. Selanjut Bapak-Ibu sekalian mungkin tadi sempat dibicarakan tentang PNBP ya Bapak-Ibu itu biaya sertifikasi yang nantinya berupa biaya pemeriksaan lapangan atau pertanaman dan pengujian di lab kami dibebankan kepada produsen benih nantinya ya Bapak-Ibu sekalian dengan besaran biaya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2016 tentang jenis dan jasa atau jenis penerimaan negara bukan pajak atau yang biasa disebut dengan PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian yang kedua yaitu dengan pembayaran biaya pemeriksaan lapangan dilakukan setelah lulus verifikasi berkas permohonan sertifikasi dan sedangkan pembayaran biaya pengujian di lab dilakukan saat mengajukan nanti pada permohonan pengambilan sampel Bapak-Ibu sekalian lanjut Pak Anda ini eksistensi kami di UPD PSB TPHP Provinsi Banten dukungan dinah pertanian Provinsi Banten terhadap perkembangan porang melalui UPTD pengawasan sertifikasi tanaman pangan harta kultural dan perkebunan Bapak-Ibu sekalian sampai pada saat ini belum ada penangkaran benih porang yang terdaftar di UPTD kami melalui prosedur sertifikasi benih baku pengurnian faritas maupun sertifikasi faritas lokal hal ini Bapak-Ibu sekalian yang harus diketahui dikarenakan belum adanya kejelasan belum adanya kejelasan faritas yang beredar baik faritas lokal maupun faritas yang sudah dilepas atau terdaftar di PPV TPP yang kedua itu belum adanya petani atau kelompok tani yang memiliki rekomendasi sebagai produsen benih porang yang ketiga belum adanya pengajuan kepada kami permohonan sertifikasi benih porang yang masuk ke lembaga PSBTPHP Provinsi Banten yang menangani proses sertifikasi benihnya Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian insya Allah rencana pada tahun 2021 ini kami UPTDPS BTPHP menunjuk beberapa kelompok tani di wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang untuk mewakili melakukan kegiatan fasilitasi identifikasi dan karakterisasi faritas lokal yang sedang dikembangkan dengan memberikan bantuan berupa pupuk kandang serta kapur dolomit kepada kelompok tani yang kita tunjuk adapun tujuan dan kegiatan nanti fasilitasi ini identifikasi kita bisa mengidentifikasi dan mengkarakterisasi faritas lokal selama proses pelabelan melalui proses sertifikasi benih untuk mendapatkan benih porang yang bersertifikat lanjut Pak Anda nah ini Bapak-Ibu sekalian kelompok tani yang kita tunjuk yang kita anggap mampu untuk mengembangkan porang di Provinsi Banten yang nantinya kita akan coba identifikasi dan klasifikasi dan kita lihat pendahuluan-pendahuluan apakah ini memang termasuk faritas lokal nanti yang kita akan lanjutkan sampai pada pelepasan dan sehingga pada akhirnya Provinsi Banten memiliki faritas lokal yang sudah disetujui oleh pus nasional nantinya ini ada kesamatan-kesamatan ada tiga kaupaten yaitu di kaupaten Lebak Pandeglang dan kaupaten Sera selanjutnya nah Bapak Ibu sekalian mungkin ini adalah foto-foto kami yang sedang mewawancarai mengidentifikasi jenis-jenis porang di Provinsi Banten berdasarkan pemerintah nomor 44 tahun 95 tentang perbandingan tanaman faritas unggul hasil pemulihaan atau introduksi perlu dilepas terlebih dahulu oleh Menteri Pertanian sebelum disebarluaskan ke petani proses yang dilakukan melalui penilaian kultifar Bapak Ibu sekalian penilaian kultifar itu ada salah satu tugas kami di UPT PSBTP HP yaitu sehingga pada nantinya akan ada persiapan pelepasan faritas unggul daerah ada pun tahapannya antara lain satu mengidentifikasi dan pengamatan morfologi tanaman pengujian DNA atau nutrisi tanaman pendaftaran proposal pelepasan faritas yang nantinya juga akan dilanjutkan dengan sidang proposal pelepasan faritas yang kelima rekomendasi setelah kita apa yang sudah kita lakukan pada talas beneng juga sama seperti ini ya Bapak Ibu sekalian sampai dengan pelepasan dan dilepas oleh diakui oleh nasional pada saat ini Provinsi Banten masih dalam tahap identifikasi dan pengamatan morfologi karena memang identifikasi dan pengamatan morfologi ini mesti detail dan karakter per fase pertumbuhan tanaman ini harus beberapa fase sampai panen Bapak Ibu sekalian kejelasan pada waktu kita mewawancarai kita tidak salah mewawancarai petani atau penangkarnya itu harus betul-betul memang berasal dari lokasi setempat misal hutan kebun dan lain-lain atau secara turun-temurun sudah ada atau bagaimana kita harus identifikasi secara detailnya ini juga akan diketahui nantinya apakah ini memang merupakan varitas asli Banten yang nantinya akan kita daftarkan melalui PPVT-PPP yang nanti form ini akan kita susun dan setelah itu juga kita akan tanaman pangan seharusnya dilakukan pemurnian nantinya pemurnian nanti akan ada pemurnian insya Allah Bapak Ibu sekalian dan ini akan ditindak kami tindak lanjuti selama tiga tahun dengan proses pemurnian mudah-mudahan bisa selesai di tahun ketiga dan mungkin setelah itu kita akan menjadwalkan untuk menyusun proposal dan pelepasan varitas yang kemudian akan dilanjutkan oleh sidang-sidang proposal pelepasan varitas yang kemudian nanti akan kita membuat rekomendasi lanjut Bapak Ibu dan ini Bapak Ibu sekalian contoh formulir penaforan rekomendasi produsen benih Bapak Ibu sekalian ini contohnya ini untuk ini untuk benih padi kalau masalah karena memang belum ada porang di Banten Bapak Ibu ini hanya contohnya saja lanjut nah demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan porang di Provinsi Banten bisa berkembang pesat terima kasih atas waktunya wabillah taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Haji Abe Bapak Ibu sekalian kita tadi sudah mendengar komitmen kebijakan dari Gubernur Ranten disampaikan melalui Pak Kepala Bapak Penda Pak Dr. Haji Litarong kemudian kita sudah mendengarkan juga luasan hutan sosial dari Kang Haji Irvan selaku mewakili Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga selaku WDPD HAA E Keputas Kehutanan IPB Provinsi Banten kemudian kita juga harus mendengarkan secara teknis tahapan sertifikasi bibit atau benih benih gembi orang yang disampaikan oleh Ibu Haji Abe Bapak Ibu sekalian yang kami hormati langsung saja itu yang sudah tidak sabar lagi Bapak Irwan saya sudah tahu Bapak akan bertanya silahkan saya berikan waktu saya ingin berbagi mengenai apa yang kami lakukan di Gungkido untuk mengurangi kemiskinan untuk 1000 meter tanah itu kami tanam 4000 pohon lalu ada investor mini investor yang kami bayarkan semua benih-benih kami bayarkan semua pupuknya kami bayarkan pekerjaannya semua tidak ada keluar dari pesan nanti waktu panen berarti 4000 kali 2 kilo berarti 8.008 ton berarti 80 juta nah itu dikurangi apa yang kami bayarkan pada awal itu modal kami lalu berbagi misalnya petani dapat 50% atau 60% tergantung perjanjian kalau 80 juta 50% saja adalah 40 juta untuk petani saja tanpa mengeluarkan apa-apa lalu kami juga menghasilkan kata pertama itu memang 3 kata per pohon berarti 4000 itu kali 3 12.000 satunya 1500 1000 aja berarti 4 juta 12 juta saya rasa lalu tahun kedua musim kedua itu bisa sampai 20 kata jadi 20 kali 40 ribu berarti hampir 80 juta 80 juta untuk kata saja nah itu sangat luar biasa dan juga berkelanjusan karena tahun depannya itu mereka tidak harus beli kata kasak lagi kasak yang diambil itu akan dijual sebagian akan ditanam lagi untuk tahun depannya nah itu yang luar biasa menurut saya akan sangat mudah mengurangi kemiskinan dalam hal porang kedua yang saya ingin sampaikan yang disampaikan oleh ibu mengenai sertifikat ini saya sedih ini akan menjadi batu sandungan menurut saya untuk melakukan apa yang kita rencanakan dalam bersaing dengan porang orang Thailand orang Vietnam mereka menanam porang pertanyaan saya adalah apakah mereka melakukan hal yang sama mengenai sertifikasi dan sebagainya saya kira-kira paling tidak untuk orang petani yang punya seribu meser mereka tidak akan bisa mendapatkan sertifikasi paling tidak sertifikasi 10 juta untuk mendapatkan ses 100 pohon di uji mDNA DNA-nya saja saya rasa kita tidak tahu DNA porang jadi untuk dan pertanyaan saya untuk apa sertifikasi itu dan sesauh saya sertifikasi itu hanya kalau pemerintah memberikan bibit kepada petani kalau petani itu mendapatkan dari pinggir-pinggir jalan apakah mereka mesti sertifikasi untuk seribu meser mereka jadi ini ini akan sangat-sangat merugikan kita memukul kaki kita sendiri merugikan menurut saya dan kemudian pabrik juga akan berhubungan dengan sertifikasi pabrik akan mesti tahu dari mana ini porang apakah legal atau tidak legal kalau tidak legal berarti gimana padahal itu sebenarnya sih porang-porang itu dalam satu 8 ton itu dikasihkan pabrik mungkin dari 10 petani gimana itu mengenai sertifikasi apa tujuannya kalau kita kita belum tahu DNA porang kita belum tahu mengenai analisanya gimana hanya berdasarkan interview dengan petani-petani itu menurut saya sangat menjadi batu sambungan untuk suksesnya program ini dan sesama saya kalau kalau dari peraturan kalau itu hanya untuk bibit yang diberikan kepada petani dari pemerintah kalau petani membuat bibit sendiri sesama saya itu gak usah sertifikasi apa besul itu maaf saya sangat sedih mendengar ini sebenarnya akan membunyarkan yang apa saya oke Pak sudah saya tanggap ya sudah kita tanggap pertanyaannya Pak Irwan ya Pak itulah baik masih ada lagi saya tampung dulu nih berkait sertifikasi ya silahkan Pak apa tujuannya dan kegunaannya berikut manfaatnya ya untuk keberlangsungan porang ini coba ada lagi saya lihat disini hanya minta materi saja nih di chat baik tadi saya sebentar mau menjawab terkait yang Pak Irwan itu ya saya katanya tadi Pak narasumber kepala Bapeda diminta untuk menjawab kalau ada pertanyaan ini terkait program di Provinsi Banten tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Irwan ya ada beberapa masyarakat ya di kawasan hutan di hutan sosial itu itu sasaran kita itu dari masyarakat miskin Pak yang di sekitar hutan itu ya jadi itu menjadi fokus kita untuk memperdayakan masyarakat di sekitar hutan masyarakat sekitar hutan itu sudah kita tahu juga mereka pendapatannya juga ya di bawah rata-rata gitu ya jadi itu yang akan kita perdayakan Pak ini saya mewakili dari Pak Kepala Bapeda ya untuk menjawab tadi pertanyaan Pak Rusli yang kedua mungkin saya serahkan kepada Ibu Hajah Ade ya untuk menjawab terkait sertifikasi ini ya silahkan Mbak Ji ya terima kasih Pak Irwan betul Pak saya juga sangat sedih dengan kondisi seperti ini tetapi yang berkembang pada untuk pengadaan-pengadaan khususnya untuk bantuan-bantuan memang masih disaratkan harus memiliki label Pak mungkin mungkin kalau untuk berkembang untuk penangkaran-penangkaran yang apa kegiatan-kegiatan yang nantinya bukan untuk pemerintahan itu mungkin bisa dikembangkan saja Pak tetapi kalau memang untuk pengadaan-pengadaan yang sifatnya memang untuk pengadaan pemerintahan memang yang saya tahu harus memiliki label Pak sehingga keunggulannya bisa dijamin begitu Pak maksud saya waktu tanaman itu label misalnya 100 tanaman label berarti mesti dibongkar undinya mesti dilihat sekelilingnya apakah ini organik atau bukan atau pupuknya apa gitu ya maksudnya di gudangnya juga harus dilihat bagaimana dokumentasinya harus ada di label pohonnya satu-satu di label seperti gitu itu di awal Pak sebelum sebelum Bapak Ibu jika memang ada yang ingin menangkarkan itu form-form dan syarat-syaratnya harus kita ketahui terlebih dahulu Pak tidak dalam pada waktu setelah ditanam ataupun akan panen kita lihat kita bongkar tidak Pak ya demikian tetapi sebelum ditangkarkan dan selama ditangkarkan itu nantinya ada petugas-petugas kami yang akan selalu mengawasi pertanaman itu sampai dengan panen demikian Pak dan juga satu lagi Bu saat terakhir kalau kataknya itu dari pohonnya induknya lalu dari induknya juga apakah harus setiap tahun di cek apa sertifikasi lagi dan lagi dan lagi gitu Bu betul Pak setiap pertanaman itu nanti akan kita uji labnya Pak di lab dengan mewakili luasan tidak semuanya semua luasan kita kita teliti tidak kita hanya meneliti sebagai sampel saja beberapa luasan saja yang nantinya kita akan ujikan ke lab kami apakah memang ini nantinya akan lulus sertifikat atau tidak Pak berapa ongkos untuk satu sampel Bu ongkos labnya saja mungkin nanti kalau bisa misalkan Bapak mempunyai keinginan untuk menjadi penangkal di Provinsi Banten kami persilahkan untuk datang ke keantar kami dan kami siap melayani Pak kami siap melayani dengan nanti Bapak akan disiapkan form-form yang akan kami siapkan untuk ditulis oleh Bapak dan kami juga nanti akan jelaskan berapa nilai PNBP yang akan Bapak bisa nanti istilahnya dibayarkan oleh Bapak begitu Pak baik Bu terima kasih Bu betul sama-sama baik terima kasih mungkin ada tambahan dari Kang Haji Irvan terkait tadi khususnya yang terkait binaan atau pemberdayaan masyarakat miskin yang disekitar hutan ya itu ada berapa desaka di berapa Kabupaten NK mungkin luasannya juga bisa dijelaskan Kang Irvan silahkan terima kasih Pak Moderator saya pertama pertama pertamanya apresiasi terhadap Pak Irwan Rusli dan kawan-kawan di Gunung Kidul nanti kita juga membuka kesempatan bagi para pengusaha ataupun siapapun yang akan bekerjasama dengan para petani di Banten ini dengan model dan skema yang bagaimana tentu kami sangat terbuka tetapi di samping itu kami juga coba programkan tadi kebun bibit porang ini target kita adalah tentu saja tidak akan luas akan kita pelajari terlebih dahulu rancang bangunnya perlu berapa hektare karena nanti juga jangan sampai kita kembangkan 30 ribu ternyata pasarnya juga sudah tidak ada tentu ini harus kita pelajari tadi kami menargetkan hanya untuk di kawasan kutan itu dari 30 hektare yang kita tanam untuk kebun bibit porang 4 tahun berikutnya tanpa biaya atau investasi apa-apa lagi bisa dihasilkan untuk menanam di 1.300 hektare tanaman porang jadi itu target pertama yang akan kita capai di Provinsi Banten di tahun 2000 mulai nanti di November 2021 dan program ini dievaluasi di 2024 nanti itu yang akan kita pertama fokus di situ kemudian yang lain tentu karena perhutanan sosial ini juga akan dikembangkan menjadi proyek strategis nasional tentu tidak hanya porang yang akan kita kembangkan termasuk komoditas-komoditas lain yang akan kita pelajari apa lokasinya cocok dengan lokasi apa dengan komoditasnya apa nanti kita akan coba kita sesuaikan tentu saja ini akan akan program ini akan berjalan apabila pihak-pihak yang di pemasaran dan pengolahan dalam hal ini pabrik porang kita bisa ajak kerjasama juga nanti itu Kang Moderator yang bisa saya sampaikan tapi sekali lagi yang saya ingin sampaikan di sini juga terkait dengan teman-teman di Kementerian Pertanian terutama kalau tidak salah kami coba ada namanya standar harga bibit untuk keperluan kur kredit usaha rakyat yang saya lihat sangat rendah tidak sesuai dengan kondisi pasar ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan di teman-teman Dinas Pertanian maupun Kementerian Pertanian kalau tidak salah satu kilonya itu umbi-bibit dan lain sebagainya itu hanya Rp12.000 atau Rp20.000 kenyataan yang kita hadapi kemarin di tahun 2020 harga bibit umbi sudah mencapai Rp50.000 nah ini entah dapatnya dari mana mungkin itu bisa menjadikan usulan ke Pak Menteri Pertanian terkait standar harga bibit untuk kur kedepannya ini sangat penting nanti ketika kita mengeluarkan anggaran melebihi itu bisa menjadi masalah sementara kondisi di lapangan tidak semurah itu demikian Kang Moderator terima kasih baik terima kasih Kang Aji Repan Bapak-Ibu sekalian mungkin tidak ada lagi ya pertanyaan ada satu lagi Pak mohon izin di Indonesia Timur sudah ada ini silahkan Kakanda Nur terima kasih sedikit aja pertama yang tadi Pak Irwan sampaikan pertanyaan dan juga mungkin menambahkan yang sudah disampaikan oleh Pak Irwan memang betul untuk pengembangan orang khususnya di kawasan hutan perhutani itu sangat terbuka sekali luas kawasan hutan tadi sudah disampaikan 79 ribu tapi desa dan saat ini yang habis kok habis halo masih jelas Kak halo jelas silahkan oh masih kayak putus soalnya jadi saya lanjutkan saat ini yang baru dikembangkan memang yang di kawasan hutan baru dimulai di satu titik di desa bulakan kecamatan Gunung Kencana jadi Pemda Tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Irwan sangat terbuka sekali untuk dikembangkan di Pandegrang juga di Serang dan itu sangat sesuai dengan arahan tadi yang disesi pertama Profesor disampaikan karakteristik orang itu tanaman hutan yang di bawah naungan jadi kami juga depan hutan ini sangat mendukung tentang sasarannya masyarakat yang memang sesuai perhutanan sosial kelompok masyarakat yang tergabung di dalam LMDA dan bagi masyarakat desa hutan itu menjadi sasaran kita untuk percepatan pemberdayaannya itu yang pertama ya jadi sangat terbuka ini skimnya tadi kami setuju yang sudah disampaikan oleh Pak Irwan yang kedua tadi berkaitan dengan sertifikasi ini sedikit pengalaman kebetulan saya sebelumnya itu terlibat di KD Sekelangon yang ada sumber pertama tadi itu di Kabupaten Magun dan nah ini ada pengalaman yang mungkin perlu juga di Banten berkaca kaitannya dengan sertifikasi Bu siapa tadi yang dari Dinas Pertanian Bu Haji Ade Bu Haji Ade ya jadi saya mungkin yang perlu di kami sangat mendukung artinya tentang sertifikasi atau pelabelan dan macam perlu diatur kenapa? karena di Madiun sana Madiun di Desa Kelangon itu ada pengalaman yang kurang bagus kurang bagusnya begini artinya peredaran benih ini ketika tidak diatur maka di sana bisa dicek ya walaupun bagaimana saya bukannya menjelekan kondisi yang di Madiun tetapi satu karena mungkin kurang kontrol juga oleh Pemda kebuatan juga diakui akhirnya peredaran benih tersebar bahkan sampai terekspor keluar dan diakini mungkin negara Cina atau beberapa negara lain itu benih yang unggul dari Desa Kelangon akibat apa ya peredaran dan sertifikatnya kurang terkontrol nah oleh karenanya mungkin nanti nanti bagaimana Pemda setah itu dinas yang berunang itu harus mengatur memang fungsi sertifikasi dan label ini memang tidak boleh rigid tetapi juga jangan akhirnya tidak terkontrol nah di Banten semoga ketika sekarang baru mau berkembang bisa mengantisipasi itu dan Kementerian Pertanian juga ternyata mendukung hal itu mungkin itu sedikit tentang tambahan tentang sertifikasi dan label ini terima kasih terima kasih Kang Nur ini ya penjelasan dan ini di chatting juga chatting Pak Bapak Ibu sekalian ada itu jadi sertifikasi uji mutu fisik dan fisiologi benih ini akan dibutuhkan sangat dibutuhkan untuk apa tujuannya untuk melindungi konsumen maupun produsen bayangkan saja kalau misalkan kita nih orang misalkan yang sudah dibawa dulu ke luar negeri itu sudah mereka sertifikasi ternyata jadinya sama yang ada di Pandenglang atau di Banten itu akan merugikan kita yang justru yang akan dikembangkan itu bibit-bibit yang dari yang tersertifikasi yang punya katakanlah negara lain padahal bibitnya itu dari kita makanya ini untuk melindungi kita semua konsumen produsen dan juga negara kita karena orang ini kan tadi porang ini cukup tinggi nilai kondisinya mungkin harus disiapkan mutu genetik dari porang itu yang dikembangkan jadi para pihak terkait dengan keemuliaan harus lebih cepat bergerak katanya nih malah ada usulan cepat bergerak juga nih dari UPT BP STP BH dan simplifikasi Banten untuk ke lapangan bila perlu Anda fasilitasi Bu Anda bila perlu Anda fasilitasi untuk fasilitasi sertifikasi benih kemudian coba Anda kira-kira itu sedikit menambahkan ya Pak Anda memang betul kita sedang melakukan identifikasi ke lapangan dengan beberapa tempat yang sudah kami tunjuk yang nantinya ini juga fungsinya nanti akan melindungi produk kita sendiri Pak Anda supaya tidak tidak keluar semua sehingga plasma nutfahnya kita bisa kendalikan sendiri di negeri kita gitu betul kata tadi Pak siapa tadi ya bahwa memang fungsi kita juga salah satunya itu untuk mengatur peredarannya Pak sehingga tidak lepas kesana kemari benihnya sehingga nanti yang kita tidak inginkan nanti benih itu banyak ditanam di negeri luar bukan di kita gitu dan kita mencoba untuk mengidentifikasi yang nantinya kita lepas sehingga Banten insya Allah nantinya memiliki produk benih lokal sendiri nantinya yang diakui oleh nasional demikian Pak Anda oke dan Kementan sudah ada menetapkan ya sertifikasi benih yang dari Madiun Pak yang dari Madiun itu sudah ada Madiun 1 Madiun 2 itu mungkin ya betul Pak Anda betul ya ada ya ya betul oke mudah-mudahan bisa di share sama Pak Irwan yang moderator yang pertama tadi Pak Irwan punya datanya mudah-mudahan bisa di share di sini di chat ini ya Anda mungkin mudah-mudahan bisa membantu jawaban dari Pak Irwan Rusli ya kita ini sudah mendekati waktu zuhur gimana Bu Ades ya bisa ditanya mungkin ini ada yang Darmadiun tidak Pak cuma saya ingin tanya Pak kalau kita ketebut dari Vietnam itu apanya sama apakah kita akan menuntut mereka apakah kita bisa menuntut karena mereka mempunyai bibit yang sama DNA-nya atau sama karakteristiknya apakah kita bisa menuntut begitu saya rasa nggak bisa iya Pak betul makanya kita harus segera mensertifikasi bibit kita gitu ya segera ini Pak di sini ada yang audien dari Madiun Pak Madiun mungkin dari Madiun bisa ini menjelaskan atau dari Kang Irwan coba kayak yang saya tahu mungkin di Madiun juga belum bisa disebarluaskan ya karena memang masih dalam proses minister kalau tidak salah sedikit tambahan yang di Madiun Azan ya Azan ya oke Bapak Ibu sekalian untuk sesi kedua ini saya cukup dengan sekian terima kasih ini untuk khusus untuk Pak Irwan ini sangat luar biasa semangat ya jadi nanti mudah-mudahan kita akan ketemu lagi Pak nanti kesempatan yang berbeda gitu ya nanti lebih seru lagi Pak baik Bapak Ibu sekalian dari saya moderator sesi kedua terima kasih atas segala programnya mohon maaf atas segala kekurangannya saya kembalikan ke Kang Irwan Setiawan silahkan Kang Halo Kang Irwan Kang Irwan mana Kang Irwan tidak ada oke baik Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah ya dari tadi materi yang pertama sampai yang terakhir dari Prop Edy terima kasih kemudian Bapak Refi terima kasih Pak Refi mudah-mudahan bisa membuat pabrik di Banten ya Bapak Refi barusan sudah lihat potensi seperti apa di Banten itu semangatnya seperti apa kayaknya kalau mau menambah apa namanya pabrik di dokter 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 sekarang ini mungkin bisa dialihkan ke Banten Pak ya gubernurnya juga sudah komitmen ini Pak Gubernur Pak Haji Wairi Halim dan Pak Wagub Pak Andrika Haji Rumi itu sudah komitmen terkait perkembangan orang ini dan juga dari Bapeda dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga terima kasih atas segala apa yang diberikan mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita dan juga masyarakat khususnya Banten dan umumnya Indonesia dari kami saya mewakili seluruh jajaran himpunan alumni IPB Purus Banten saya selaku sekgen IPB IPB Banten mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mengucapkan mohon maaf ya atas kelembangannya terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di lain kesempatan silahkan makasih Pak dari sini semuanya Pak nanti mohon di share ya kalau ada acara lagi ya silahkan Bu Silvi terima kasih Bu Silvi dari Bengkulu ya Bu ya ini Pak ini Pak Irwan dari Amerika ada yang dari Amerika pesertanya ada yang dari luar negeri ya memang korang sedang seksi-seksinya ini Pak Bu Silvi punya berapa hektar Bu Silvi saya sih sekarang baru 40 x 10 dan rencana nanti 2 hektar Pak karena luar biasa ininya prospeknya dan juga potensi pasarnya luar biasa ya Pak Wah sesuai dengan dengan titahnya Pak Prop Edi tuh minimal 2 hektar ya udah punya 2 hektar Bu Silvi tuh Wah mantap Bu Silvi mantap ya mudah-mudahan ada rejekinya ya Pak ya amin amin ya ada usul Pak untuk pembahasan webinar lagi nanti kita untuk melindungi petani dan penggiat orang semua ini masalah jangan sampai bibit ini dicegah loncat ke luar negeri gitu kok seperti katakan gitu ya nah jadi gimana nih mata dan telinga dari seluruh masyarakat Indonesia itu diperlukan karena apa jalur-jalur pasar online ini agak-agak berbahaya seperti Alibaba kemudian apa itu kan barang seperti bebas keluar masuknya itu nah ini takutnya seperti itulah nanti loncatnya kata kita atau umbi kita kesana terapkan kultur jaringan itu satu umbi aja bisa jadi beribu ya Pak ya betul-betul ya mungkin ini sebelum nanti booming ini se-Indonesia begitu booming harga kita jatuh karena di tempat lain juga booming nanti kayak karet lagi gitu Pak gimana itu Pak kita bikin webinar lagi dah Bapak yang ini siap nanti kita akan bikin lagi ya ini bagus-bagus bagus banget ya siap mungkin sekarang diundang kemudian kemudian berapa karantina ya Pak iya sekalian mengundang karantina ya sekalian mengundang kemudian 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 suaranya bu mic-nya ibu Rini Pak bagaimana kalau dibuat ini WA Group nih Pak boleh-boleh saya ikut ya bu ya nanti kita bikin kelompok aja bu misalnya masyarakat orang Indonesia gitu jadi biar diskusinya agak lebih mantep gitu nanti kita akan ngobrol sama itu himburan alumni Banten kita coba inisiasi biar nanti lebih apa namanya bisa melindungi petani kemudian pengolah dan juga yang tadi isu-isu dari Bu Silvi isu karantina Bu ini termasuk yang tadi Bapak sampaikan Pak Irwan iya Bu nanti Anu kita nomor nomor apa saya udah saya tulis di chat Bu ini Bu Silvi oh iya matasun segera catet keluar nih oh iya iya betul ya Pak nanti yang punya propedi saya share ke Ibu ya oke terima kasih semuanya kita akhir saya mohon izin selalu saya diundang lagi ya Pak ya biar saya bertambah ilmunya selamat banggo assalamualaikum selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati